Chen Pingan sangat familiar dengan jalan dari ibu kota Kerajaan Sui Besar kembali ke Kabupaten Longkuan di Dali. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memilih jalan kecil di Pegunungan. Tidak ada seorang pun di sekitar. Selain menggunakan tiang langit dan bumi untuk berjalan, dia akan membiarkan Zulian membantunya meninju setiap hari. Semakin besar pertarungannya, semakin serius pertarungannya. Zulian mulai dari level 6 dan akhirnya mencapai puncak level 7. Semakin banyak dia bertarung, semakin khawatir Pei Kian. Jika guru tidak mengenakan jubah itu, berapa banyak lagi uang yang harus dia keluarkan untuk membeli pakaian. Pertama kali mereka bertanding, Chen Pingan meminta jeda di tengah pertarungan. Ternyata sepatu botnya robek, jadi dia tidak punya pilihan selain melepas sepatu botnya dan bertarung dengan Zulian tanpa alas kaki. Setelah meninggalkan perbatasan kerajaan sui besar, Chen Pingan berganti dengan sepasang sandal jerami. Pei Kian sangat gembira. Kemudian, Chen Pingan membuatkan sepasang untuknya. Si arang kecil tidak dapat tersenyum lagi. Sandal jerami itu kokoh. Sandal itu lebih andal daripada sepatu bot biasa saat naik turun gunung. Namun, sandal itu tetap saja melukai kakinya. Untungnya, Chen Pingan tidak memaksa Pei Kian untuk memakainya sepanjang waktu. Ketika Pei Kian menusuk lepuh di telapak kakinya dengan jarum, Zulian melontarkan komentar sarkastis. Baik tua maupun muda terbiasa bertengkar dengan kata-kata setiap hari. Saat itu, Chen Pingan sedang duduk di tepi sungai. Ia melepas sandal jeraminya dan melangkah masuk ke dalam air. Pikirannya melayang jauh. Ia tidak rindu kampung halaman, tetapi dibandingkan dengan perjalanan pulang pertamanya, ada banyak hal yang lebih ia rindukan. Rumah leluhur di Gang Botol Lumpur, rumah bambu di Gunung Luopo, pembelian gunung yang disebutkan WIP, bisnis dua toko di Gang Berkuda Naga, perbaikan patung bodhisattva dari Tanah Liat dan patung pejabat surgawi di Makam Paradewa. Ada banyak hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Chen Pingan sebelumnya. Setelah kembali ke Kabupaten Longkuan, pertama-tama dia akan pergi ke Danau Surat untuk menemui Guken. Kemudian, dia akan pergi ke negara Kai untuk mengunjungi pasangan itu dan pengasuh tua yang pandai memasak. Dia juga harus menemui pedang suci negara Susui Song Yuksiao. Dia masih berhutang panci panas kepada senior tua itu. Chen Pingan juga ingin memamerkan kepada senior tua itu bahwa gadis kesayangannya juga menyukainya. Itu tidak seseram yang dikatakan senior tua Song, Chui Dongshan, Lu Tai, dan bahkan Liu Kingshan dari Lion Garden. Chen Pingan secara alami mendambakan keanggunan akademis mereka, tetapi itu tidak cukup bagi Chen Pingan untuk secara membabi buta condong ke arah mereka. Ini disebut menyukai yang baru tetapi tidak pernah bosan dengan yang lama. Oleh karena itu, semakin banyak yang dia kumpulkan, semakin banyak uang yang dimilikinya. Chen Pingan merasa itu adalah kebiasaan yang baik. Sama seperti bakatnya dalam memberi nama, itu adalah salah satu dari sedikit hal yang dapat membuat Chen Pingan sedikit bangga. Chen Pingan tiba-tiba menoleh ke arah Pei Kian dan berkata, Di masa depan, kamu dan Li Hui bisa menjelajahi dunia tinju bersama-sama. Kamu tidak perlu terlalu menahan diri, dan kamu tidak perlu belajar dariku. Petik 2 Pei Kian tersipu dan berkata, Saya ingin belajar dari guru, tetapi saya tidak dapat melakukannya meskipun saya mau. Zulian tersenyum dan berkata, Pei Kian, di masa depan, aku akan menyusun buku sanjungan. Buku itu pasti akan laku di dunia tinju. Jika saatnya tiba, uang yang aku hasilkan akan dibagi rata denganmu. Pei Kian berkata dengan serius, Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kita akan membagi uangnya 50-50. Zulian mengulurkan tangannya dan menunjuk Pei Kian, Kamu, dalam hidup ini, kamu hanya peduli dengan uang. Kamu tidak akan bisa keluar darinya. Pei Kian menirukan Li Huai, menggelengkan kepalanya dan membuat wajah cemberut. Aku tidak mau mendengarkan, aku tidak mau mendengarkan. Kura-kura melantunkan kitab suci. Chen Pingan tersenyum penuh pengertian. Saya mendengar dari Li Huai bahwa kalian berdua telah memutuskan untuk mencari harta karun di masa depan. Petik 2, Zulian menggoda, Aduh, sungguh pasangan yang serasi. Kalian masih sangat muda dan sudah memutuskan untuk bersama. Pei Kian berkata dengan marah, Aku adalah teman Li Huai yang suka berkelahi. Tidak ada cinta di sini. Koki tua, jangan bicara omong kosong di sini. Kemudian, Pei Kian segera mengubah sikapnya dan berkata kepada Chen Pingan sambil tersenyum, Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang saya yang berpihak pada orang luar di masa mendatang. Saya bukan salah satu wanita petarung yang akan pingsan saat melihat pria di buku. Aku telah menggali semua harta karun yang berharga dengan Li Huai dan membuat kesepakatan dengannya untuk membaginya secara merata. Jika saatnya tiba, aku pasti akan memberikan bagianku ke kantong Tuan. Chen Pingan menepisnya sambil tersenyum. Setelah itu, sekelompok orang berjalan dengan lancar ke kota kabupaten negara Yellowting. Kota itu terletak di tepi sungai Kekaisaran. Ketika Chen Pingan dan Cui Dongshan datang ke sini bersama-sama, mereka melihat beberapa kultifator pedang menyeberang jalan dengan pedang mereka. Keadaan menjadi kacau. Saat itu, Chen Pingan tidak menghentikan mereka. Berdasarkan kekuatannya sendiri saat itu, dia tidak dapat melakukan apapun dan hanya dapat menonton dari samping. Seperti kata pepatah lama, kuil kecil mempunyai angin jahat yang besar. Belum lagi wilayah Selatan Dali, bahkan perbatasan kerajaan Sui Besar dan ibu kota negara King Luan pun tampaknya para pembudidaya Ki pun tidak berani bersikap tidak bermoral. Di sisi lain, para ahli silsila abadi dan pembudidaya liar dari negara-negara bawahan kecil ini sangat pemaaf. Bahkan orang-orang biasa yang terkena bencana hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka setelahnya. Sebab, tidak ada tempat untuk mencari keadilan. Istana Kekaisaran tidak mau campur tangan karena itu adalah tugas yang berat dan tidak menguntungkan. Pemerintah daerah tidak berani campur tangan. Bahkan jika ada orang-orang yang sopan yang marah dan geram, mereka tidak berdaya. Di kota kabupaten ini, Cui Dongshan telah menaklukkan gadis kecil berpakaian merah muda di perpustakaan keluarga Cao yang telah melahirkan wujud aslinya sebagai ular piton api dan anak berjubah hijau yang bertindak seperti tiran di wilayah Dewa Air Sungai Kekaisaran. Gadis kecil berbaju merah muda itu adalah roh sastra yang lahir dari esai-esai dan puisi-puisi populer yang terkenal di dunia. Mengenai anak berjubah hijau itu, menurut apa yang dikatakan WP dalam surat itu, dia tampaknya memiliki hubungan dengan Lu Chen. Akibatnya, pemimpin sekte Taoist yang saat ini bertanggung jawab atas gedung baik Oke Kiyung ingin membawa anak berjubah hijau itu ke dunia King Ming. Namun, anak berjubah hijau itu tidak setuju. Lu Chen meninggalkan benih teratai emas. Pada saat yang sama, dia meminta agar Chen Pingan membantu anak berjubah hijau itu, seekor ular air, untuk berjalan di sungai dan menjadi seekor naga di benua utara di masa depan. Chen Pingan tidak keberatan dengan hal ini. Dia bahkan tidak memiliki banyak raguan tentang hal itu. Kota kabupaten masih ramai. Tampaknya orang-orang kerajaan Huang Ting tidak terlalu peduli dengan upeti dari keluarga Gao dari kerajaan Sui Agung kepada Klansong. Hari-hari mereka masih santai. Akan tetapi, konon pasukan kavaleri Dali sedang melakukan ekspedisi ke selatan. Salah satu pasukan kavaleri telah melakukan perjalanan ke selatan di sepanjang perbatasan antara kerajaan Sui Besar dan kerajaan Huang Ting. Itu bukan pelanggaran serius, tetapi tidak menyebabkan terlalu banyak kehebohan di Istana Kekaisaran Kerajaan Huang Ting. Saat mereka melakukan perjalanan jauh ke pedalaman kerajaan Huang Ting, mereka sering mendengar perbincangan orang-orang di jalan. Mereka bangga dengan orang-orang Dali atas ketangguhan pasukan berkuda Dali. Mereka awalnya skeptis dengan keputusan bijak Kaisar Kerajaan Huang Ting, tetapi sekarang, mereka semua penuh dengan persetujuan dan pujian. Pada saat yang sama, kediaman matahari ungu Kerajaan Huang Ting, Sungai Kekaisaran, Sungai Hanshi, dan lima puncak menjadi yang pertama diakui oleh pengadilan Kekaisaran Dali sebagai tempat tinggal abadi dan dewa lanskap. Menjelang senja, Pei Kian tidak diragukan lagi sangat bahagia saat mereka memasuki kota. Meskipun masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mereka mencapai perbatasan Dali, mereka semakin dekat dengan Kabupaten Longkuan. Seolah-olah setiap langkah yang diambilnya adalah kembali ke rumah. Akhir-akhir ini, dia tampak berseri-seri dengan aura ceria. Zulian tidak merasakan apa-apa. Dia mungkin masih melihat dirinya sebagai rumput liar tanpa akar, melayang ke sana kemari, tidak pernah mendarat di tanah. Dia hanya mengubah pemandangan untuk melihat. Namun, Zulian masih penasaran dengan Kabupaten Longkuan, yang dulunya merupakan surga gua kecil. Terutama setelah mengetahui bahwa ada Grandmaster tanpa batas di Gunung Luopo, Zulian ingin melihatnya. Hanya si Rou yang dipenuhi kekhawatiran. Celote Chen Pingan yang terputus-putus, ditambah dengan deskripsi Cui Dongshan tentang daerah Longkuan sebagai tempat para harimau berjongkok dan naga-naga yang bersembunyi, membuat si Rou merasa bahwa dia akan menjadi seekor domba yang masuk ke mulut harimau jika dia membawa sisa-sisa seorang abadi ke sana. Secara khusus, Cui Dongshan sengaja menggoda bahwa tidak mudah untuk hidup di sisa-sisa seorang abadi, yang membuat si Rou semakin khawatir. Chen Pingan mula-mula membeli beberapa barang keperluan sehari-hari ketika memasuki kota, kemudian memilih restoran di pusat kota, minum beberapa gelas bersama Zulian, membeli dua toklis anggur, dan kemudian pergi mencari penginapan untuk menginap. Ketika Chen Pingan sekali lagi berjalan di jalanan ramai daerah ini, dia tidak menjumpai para pendekar pedang yang bebas dan santai yang bermain game di dunia fana. Kalau tidak, Chen Pingan tidak akan keberatan meninju mereka langsung hingga terlepas dari pedang terbang mereka saat mereka dengan sengaja menyakiti orang. Mengenai apakah akan ada gangguan berikutnya yang akan melibatkan beberapa leluhur gunung, Chen Pingan tidak keberatan. Setelah berjalan melalui gunung terbalik dan peta kedua benua, seseorang akan mengetahui tentang negara bawahan kecil seperti negara Huangting. Secara umum, Dewa Bumi Jindan sudah menjadi pemimpin master abadi suatu negara dan tidak dapat dijangkau. Terlebih lagi, jika dia benar-benar bertemu dengan seorang kultifator Nas Chen Sol, Chen Pingan tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menang dalam satu pertarungan. Dengan Zulian, seorang seniman bela diri di alam perjalanan terpencil, yang memegang kendali, dan si Rou, yang dapat menelan pedang terbang kelahiran seorang kultifator pedang Nas Chen Sol tanpa cedera, melarikan diri tidak akan sulit. Misalnya, saat itu, sekelompok orang tinggal di kediaman pribadi mantan asisten menteri kementerian pendapatan negara Huangting. Asisten menteri Cheng adalah seorang sarjana besar negara Huangting yang terkenal di dunia sastra utara benua Aquarius. Chen Pingan kemudian mengetahui bahwa asisten menteri lama itu sebenarnya telah menjelajahi dunia dalam sejarah negara Huangting dengan berbagai identitas dan penampilan. Saat itu, asisten menteri lama itu memperlakukan Chen Pingan dan kelompoknya dengan sangat ramah ketika mereka kebetulan lewat. Ada tebing besar di dekat kediaman mewah itu. Tempat itu merupakan tempat indah yang sering dikunjungi wisatawan dan pemandangannya sangat menakjubkan. Kemudian, Cui Dongshan mengungkapkan rahasia surgawi bahwa asisten menteri tua itu adalah keturunan dari negara Sukuno yang telah lama berhibernasi. Saat itu, atas rekomendasi pribadi muridnya, ia telah direkrut oleh pengadilan Kekaisaran Dali sebagai wakil kepala Gunung Akademi Lu di hutan Gunung Awan. Adapun putri tertua naga tua itu, ia adalah pendiri sekten nomor satu di negara Huangting, istana yang umu. Putra Bungsunya adalah Dewa Air Sungai Hanshi. Di antara mereka, putri tertua naga tua itu adalah naga banjir jindan betina. Dibatasi oleh bakat alaminya sendiri, ia mencoba menerobos hambatan tahap jindan dan naik ke alam jiwa baru lahir. Sayangnya, ia masih kurang sedikit dari keberhasilan. Dalam seratus tahun, ia bisa melupakan tentang kemajuan lebih jauh. Naga banjir diberkati oleh surga dalam perjalanan kultifasi mereka. Namun, setelah membentuk inti emas, hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Lima takdir terbesar dari gua surga Lizu saat itu adalah ikan mas-emas milik Gao Suan. Pangeran dari kerajaan Sui Agung, ular berkaki empat yang menolak untuk tinggal di kediaman leluhur Chen Pingan apapun yang terjadi. Naga api yang berubah menjadi gelang dan melingkari pergelangan tangan Ruansiu. Pemberat kertas naga tanpa tanduk milik Zhao Kuang yang untuk sementara tidak aktif. Dan ikan loah yang ditangkap dan diberikan Chen Pingan secara pribadi kepada Gu Ken saat itu. Alasan mengapa mereka begitu didambakan adalah karena mereka dapat naik ke alam jiwa baru lahir tanpa hambatan apapun. Siapapun yang dapat membesarkan salah satu dari mereka setara dengan memiliki pengikut yang kekuatan tempurnya setara dengan seorang kultifator alam dataran Giyok. Di benua Aquarius, di mana hanya ada segelintir kultifator di lima alam atas, kultifator mana yang tidak iri. Terlebih lagi, kelima naga banjir yang sangat dekat dengan garis keturunan naga sejati. Begitu mereka mengenali tuan mereka, jiwa mereka akan terhubung satu sama lain, dan mereka akan dapat terus memelihara tubuh jasmani tuan mereka. Tanpa terasa, itu setara dengan memberi tuan mereka tubuh kokoh yang setara dengan seorang seniman bela diri murni di alam tubuh emas. Ketika Chen Pingan hendak memimpin jalan menuju sebuah penginapan, dia dan Zulian menoleh untuk melihat jalan utama. Seorang wanita tinggi dan ramping dengan ekspresi dingin datang perlahan dan berjalan di depan Chen Pingan dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata dalam bahasa resmi Dali Yang Fasi, Tuan Muda Chen, ayahku adalah teman baik dewa Weipi dari puncak utara Dali. Dia saat ini adalah wakil kepala gunung Akademi Linlu, dan dia pernah menerima tuan Muda Chen. Sebelum meninggalkan negara Huangting, ayahku mengatakan kepadaku bahwa jika tuan Muda Chen melewati tempat ini di masa mendatang, aku harus melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah dan tidak mengabaikanmu. Belum lama ini, saya menerima surat dari rumah dari Gunung Piercing Cloud, jadi saya sudah lama menunggu di sekitar sini. Jika pengintaian ini telah menyinggung Tuan Muda Chen, saya harap Anda dapat memaafkan saya. Di sini, saya dengan tulus mengundang Tuan Muda Chen ke Istana Matahari Ungu saya sebagai tamu selama beberapa hari. Chen pingan bertanya, karena saya sedang terburu-buru, apakah akan mendatangkan masalah bagi senior jika saya dengan sopan menolak undangan senior hari ini? Petik 2, wanita jangkung itu, yang merupakan putri sulung jiao tua dan leluhur pendiri Istana Matahari Ungu, tersenyum dan berkata, tentu saja tidak, tetapi saya sangat berharap Tuan Muda Chen dapat tinggal di Istana Matahari Ungu selama satu atau dua hari. Pemandangan di sana tidak buruk, dan ada beberapa makanan khas pegunungan yang dapat dibawa keluar. Jika Tuan Muda Chen tidak setuju, saya tidak akan dimarahi oleh ayah saya dan Dewa Gunung. Tetapi jika Tuan Muda Chen bersedia memberi saya muka, saya pasti akan diingat oleh ayah saya dan Weipi. Chen pingan ragu sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum, Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau kita merepotkan senior selama satu atau dua hari? Petik 2, wanita jangkung itu, yang merupakan keturunan naga jiao dari negeri Sukuno, mengeluarkan sebuah perahu kecil yang sekecil jari wanita dan melemparkannya ke tanah. Kabut memenuhi udara, dan tiba-tiba, sebuah kapal berukuran saku dengan pagar berukir dan kasau yang dicat muncul. Tingginya tiga lantai, dan dapat dengan mudah mengangkut 40 hingga 50 orang. Untungnya, ketika dia melemparkan harta ajaib ini, wanita itu telah melambaikan lengan bajunya tanpa suara, dan para pejalan kaki di jalan dengan lembut ditarik ke sisi jalan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan setumpuk kertas jimat dengan warna yang berbeda dari lengan bajunya. Setelah dia melepaskannya, kertas jimat itu melayang ke tanah, dan gadis-gadis yang ramping dan cantik muncul. Mereka mempesona, dan mustahil untuk mengenali bahwa mereka hanyalah setumpuk boneka kertas jimat beberapa saat yang lalu. Mereka cekatan dan cepat memindahkan papan penyangga kapal. Wanita jangkung itu tersenyum dan berkata, Tuan muda, silakan naik ke kapal. Pei Kian menatapnya dengan saksama. Ia merasa jika ia juga memiliki dua harta karun seperti kapal dan kertas jimat di masa depan, ia harus membelinya bahkan jika ia harus menjual panci dan wajannya. Chen Pingan menepuk kepala Pei Kian dan menuntunnya menaiki kapal bersama wanita kultifator jangkung itu. Di bawah tatapan mata orang banyak, kapal itu perlahan naik ke langit dan berlayar mengikuti angin. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, kapal itu telah menempuh jarak puluhan mil. Berdiri di atas feri abadi milik leluhur Ziyang Manor, sungai kekaisaran yang berkelok-kelok sejauh hampir seribu mil berada di bawah kaki mereka. Chen Pingan berdiri di samping pagar, dan bersama Pei Kian, mereka memandangi pemandangan indah di tanah. Chen Pingan tak dapat berhenti berpikir tentang kampung halamannya, juga berbagai kabupaten dan kota kecil di sepanjang jalan menuju Kabupaten Longkuan, serta pegunungan dan sungai indah yang telah dilalui Chen Pingan. Dia juga memikirkan beberapa orang dari kampung halamannya. Di antara teman-teman sekelasnya yang meninggalkan Li Zhu Heavenly Abode bersama pengantin pria sekolah, Li Huai dan Lin Shoui akhirnya mengikuti Chen Pingan dan Li Huai. Antara Dong Suijing dan Si Chunjia, yang satu memilih tinggal di kampung halamannya, sementara yang lain mengikuti keluarganya dan pindah ke ibu kota Dali. Sebenarnya, Chen Pingan memiliki kesan yang baik tentang mereka. Yang satu memiliki temperamen yang sederhana dan jujur, dan mungkin karena latar belakang mereka yang sama, Chen Pingan merasa dekat dengannya saat itu. Yang satu lagi memiliki rambut yang dikepang dan ceria serta imut, dan dia dapat mengatakan bahwa dia cerdas dan pintar. Chen Pingan tidak merasa bahwa pilihan mereka salah. Dilubuk hati Chen Pingan, ia berharap agar gunung dan sungai di kampung halamannya tetap sama. Baik Dong Suijing dan Si Chunjia yang tetap tinggal di kampung halaman, maupun Liu Xianyang, Gu Ken, dan Zhao Yao yang sudah jauh dari kampung halaman, hati mereka tetap dipenuhi dengan hijaunya gunung dan sungai di kampung halaman mereka. Tentu saja, dalam perjalanan pulang ini, Chen Pingan masih harus mengunjungi rumah hantu perempuan yang gaun pengantinnya indah berkibar tinggi tertiup angin. Dia harus mengatakan padanya beberapa kata yang tertahan di dalam perutnya saat itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di kalah senja, Dong Suijing memasang papan bertuliskan, tutup, untuk toko pangsit, tetapi dia tidak terburu-buru menutup pintu toko. Setelah lama berbisnis, dia tahu bahwa akan selalu ada beberapa pengunjung yang membuat janji dengan toko itu saat mereka naik gunung untuk membeli semangkuk pangsit. Oleh karena itu, meskipun Dong Suijing memasang papan kayu bertuliskan, tutup, dia masih akan menunggu sekitar satu jam atau lebih. Akan tetapi, Dong Suijing tidak mengizinkan dua pelayan yang baru dipekerjakan itu menunggu bersamanya. Saat pelanggan datang, Dong Suijing akan memasak sendiri. Bahkan jika dua pelayan itu, yang terlahir dalam kemiskinan, ingin berbagi suka-duka dengan pemilik toko, Dong Suijing tidak mengizinkannya. Toko pangsit Dong Suijing menjadi semakin terkenal. Banyak orang kaya di kota kabupaten Longkuan yang baru berdiri mengundang Dong Suijing untuk membuka dua toko lagi di kota kabupaten tersebut, tetapi Dong Suijing menolak semuanya. Selain toko pangsit di lereng gunung dengan kuil dewa gunung di puncak gunung, Dong Suijing telah menggunakan sejumlah besar uang dari penjualan salah satu rumah leluhur di kota itu untuk membeli sebuah rumah setengah jalan di kota kabupaten baru. Kecuali satu rumah, ia menyewakan sisanya. Dong Suijing juga merupakan salah satu penduduk lokal pertama yang mengungut sisa-sisa makanan. Di antara para tetangga kedua rumah leluhur, terdapat banyak orang tua kesepian yang lahir dan dibesarkan di kota itu. Mereka keras kepala, bahkan jika orang luar menawar harga selangit untuk membeli benda-benda leluhur mereka, mereka tetap tidak akan menjualnya. Mereka mengatakan bahwa mereka dapat tidur ditumpukan uang pada malam hari, atau bahwa mereka dapat membawanya ke kehidupan berikutnya setelah mereka meninggal. Para pengikut dewa abadi di gunung itu bersabar. Orang-orang tua yang mungkin akan menjadi tumpukan tulang di tanah dalam beberapa tahun hanya merasa bahwa itu tidak masuk akal, tetapi mereka tidak berani memaksa mereka untuk membeli. Mereka hanya bisa kembali dengan kecewa dengan sejumlah besar uang. Akan tetapi, setelah Dong Suijing datang mengunjungi mereka, tidak seorang pun tahu apakah itu karena orang-orang tua itu menyayangi pemuda yang telah mereka lihat tumbuh dewasa ini atau karena Dong Suijing memiliki lidah yang fasih. Singkatnya, orang-orang tua itu menjual toko pangsit itu kepada Dong Suijing dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga orang luar. Dong Suijing pergi ke toko roti di Gunung Tanduk Sapi beberapa kali dan memperoleh penghasilan yang tak terkira. Ditambah dengan hasil panen yang tak terduga dari kerja kerasnya sendiri, Dong Suijing menemukan Gubernur Wu, Hakim Daerah Yuan dan Pengawas Cao yang telah mengunjungi toko pangsit itu satu demi satu dan membeli banyak bidang tanah secara diam-diam. Tanpa disadari, Dong Suijing telah menjadi salah satu dari sedikit keluarga kaya dan berkuasa di kota Kabupaten Baru Longkuan. Secara samar-samar, ada pepatah yang menakutkan Dong Ban Cheng di Pegunungan Kabupaten Longkuan. Hari ini, setelah Dong Suijing selesai mengobrol dengan kedua pemuda itu dan pergi, sang penjaga toko, yang telah tumbuh menjadi seorang pemuda jangkung, tinggal di toko sendirian dan membuat semangkuk wonton panas mengepul untuk dirinya sendiri sebagai hadiah. Saat senja tiba, suasana musim gugur menjadi lebih intens. Setelah memakan pangsit, Dong Suijing membersihkan mangkuk dan sumpit lalu keluar dari toko. Dia melirik ke jalan setapak menuju gunung dan tidak melihat seorang pun pesiarah, jadi dia berencana untuk menutup toko. Namun, dia tidak menyangka bahwa tidak ada pesiarah yang pulang ke rumah di gunung. Sebaliknya, seorang pemuda berjubah sarjana datang dari kaki gunung. Dong Suijing mengenalnya, jadi dia membawanya masuk sambil tersenyum, membuat semangkuk pangsit dan menyajikannya sepanci anggur beras buatan rumah. Dari awal hingga akhir, keduanya sengaja berbicara dalam dialek longkuan. Dong Suijing berbicara perlahan karena dia takut pihak lain tidak akan mengerti. Tamu itu adalah seorang aneh bernama Gao Suan. Ia mengaku sebagai seorang pengembara yang datang untuk belajar di Akademi Dali di hutan Gunung Awan. Ia tidak bisa berbicara dialek resmi Dali dengan baik, tetapi ia tetap ingin belajar dialek longkuan dari Dong Suijing. Setelah Gao Suan selesai memakan pangsit, Dong Suijing menuangkan dua mangkuk anggur beras. Air dan beras ketan merupakan faktor kunci agar anggur beras menjadi lembut. Prefektur longkuan tidak kekurangan air yang baik, dan Dong Suijing telah meminta beras ketan dari pengawas tungku pembakaran yang bermar gacau. Beras ketan tersebut dikirim ke longkuan dari negeri ikan dan beras di Dali, dan harganya jauh lebih rendah dari harga pasar. Hasilnya, sebuah pabrik anggur beras yang cukup besar telah muncul di kota prefektur longkuan. Sekarang, anggur tersebut telah dijual ke daerah-daerah ibu kota Dali. Meskipun saat ini tidak menghasilkan banyak uang, prospek dan situasi keuangannya cukup bagus. Restoran-restoran di daerah ibu kota Dali secara bertahap telah mengenali anggur beras longkuan. Ditambah dengan keberadaan Gua Lizu dan berbagai rumor tentang orang-orang abadi, anggur tersebut menjadi semakin harum. Dong Suijing telah meminta bantuan Hakim Daerah Yuan untuk masalah penjualan anggur beras tersebut. Kesepakatan untung kecil namun cepat laku ini melibatkan persetujuan Wu Yuan, pembukaan wilayah ibu kota oleh Hakim Daerah Yuan, dan beras ketan milik pengawas jauh. Wu Yuan, gubernur prefektur, Hakim Daerah Yuan, dan pengawas jauh. Di antara ketiganya, Wu Yuan memiliki pangkat tertinggi. Meskipun ia hanya gubernur prefektur pangkat 4, ia bukanlah pejabat feodal sejati. Namun, sebagai gubernur prefektur termuda di Dali, Wu Yuan adalah sosok yang tidak ingin diremehkan oleh istana kekaisaran Dali. Bagaimanapun, guru Wu Yuan adalah guru kekaisaran Dali, cuy dong. Sangat disayangkan bahwa setelah Wu Yuan dipromosikan, reputasinya jauh lebih buruk daripada sebelum dia meninggalkan ibu kota. Dikatakan bahwa sebelum Longkuan dipromosikan menjadi prefektur, Hakim Daerah Wu, yang dikirim ke sini oleh guru kerajaan dengan harapan tinggi, dikucilkan oleh klan besar di wilayah tersebut. Sian, Yu, Klang, 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 Klang. Dia ditolak. Namun, Wu Yuan memiliki guru yang baik. Orang lain tidak bisa iri padanya. Namun, Wu Yuan sudah menjadi bahan tertawaan besar di istana kekaisaran Dali. Sebaliknya, dua orang terakhir, Hakim Daerah Yuan dan Pengawas Cao, disukai oleh birokrasi Dali. Bukan hanya karena kedua talenta muda ini merupakan keturunan langsung dari dua pilar negara yang hebat. Keduanya sukses di bidangnya masing-masing di prefektur Longkuan. Hakim Daerah Yuan bertanggung jawab atas pembangunan gua abadi di gunung sebelah barat. Pembangunan dan penyelesaian makam abadi dan kuil sipil dan bela diri di gunung Lao Chi yang lancar juga berkat usahanya. Klan-klan besar yang tinggal di prefektur Longkuan tidak mengakui Wu Yuan sebagai gubernur prefektur, tetapi bersedia mengakui Hakim Daerah yang memiliki gelar resmi yang lebih rendah. Adapun kantor pengawas urusan Tungku tempat pengawas Cao bekerja, di permukaan, itu adalah yamen kecil yang bertanggung jawab atas produksi porselen kekaisaran dari Tungku Naga. Kenyataannya, itu adalah misi rahasia untuk mengawasi semua kekuatan di prefektur Longkuan. Yuan dan Cao, dua marga paling mulia di Dali, bagaikan api dan air. Kavaleri Dali terbagi menjadi tiga kelompok saat mereka berbaris ke selatan. Di balik layar kedua kelompok itu berdiri sosok dua pilar negara yang agung. Bagi Dong Suijing, mampu menggaet ketiga orang ini pada saat yang sama melalui bisnis kecil yang tidak mencolok, tidak dapat disangkal bahwa itu adalah prestasi luar biasa yang dilakukan secara tidak sengaja. Sebenarnya, Dong Suijing adalah orang yang mencetuskan ide untuk bisnis anggur beras. Namun, rencana spesifik, langkah-langkah yang saling terkait, adalah orang lain yang telah memberikan saran kepada Dong Suijing. Dong Suijing kemudian bertanya kepada orang itu mengapa hakim daerah Yuan dan pengawas Cao, yang merupakan keturunan keluarga bangsawan terkemuka, tidak menolak keuntungan kecil ini. Misalnya, pada akhir tahun lalu, Dong Suijing memperoleh 70 ribu tael perak dari tiga keluarga, sementara Yuan dan Cao hanya memperoleh total 140 ribu tael perak. Dibandingkan dengan para pedagang di pasar, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Di masa depan, dividen memang akan meningkat dengan stabil. Namun, setelah Dong Suijing mengetahui tentang sifat umum dari dua nama keluarga itu, dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Orang itu kemudian memberitahu Dong Suijing bahwa bisnis di dunia terbagi menjadi bisnis besar dan kecil, tinggi dan rendah, serta bisnis kotor dan bersih. Menghasilkan banyak uang dalam beberapa bisnis yang melibatkan pembunuhan orang adalah sebuah keterampilan. Menghasilkan sedikit uang dalam bisnis yang bersih dan kecil juga merupakan sebuah keterampilan. Terlebih lagi, banyak bisnis kecil, jika dijalankan secara ekstrim, akan berpeluang menjadi bisnis yang benar-benar menghasilkan uang, bisnis yang dapat memperkokoh fondasi seorang Taipan selama 100 tahun. Akhirnya, orang itu mengeluarkan koin tembaga biasa, meletakkannya di atas meja, dan menyodorkannya ke arah Dong Suijing yang dengan tulus meminta nasihat. Dia berkata, bahkan dewa kekayaan di dunia yang luas, keluarga Liu dari benua Salju Murni, memulai bisnis mereka dari koin tembaga pertama. Pikirkanlah baik-baik. Petik 2, orang itu, yang masih memegang pedangnya secara horizontal di belakang punggungnya, berjalan dengan angkuh, mengatakan bahwa dia akan pergi ke ibu kota kerajaan Sui Agung. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa bertemu dengan pendiri keluarga Sang. Pria tua yang tampak muda itu pernah memenangkan kepercayaan dunia dengan kekuatan sihir besar integrasi Dao yang turun dari kayu surgawi, dan akhirnya diakui oleh orang bijak ritus. Dong Suijing berpikir lama sebelum teringat bahwa orang itu makan dua mangkuk besar wonton, minum sepanci anggur beras, dan akhirnya meninggalkan toko dengan satu koin tembaga. Akan tetapi, Dong Suijing, yang terbiasa menawar setiap sen, tidak hanya tidak merasa kehilangan uang, tetapi dia malah mendapat untung. Gao Suan melihat Dong Suijing sedang minum anggur dan tampak melamun. Ia bertanya sambil tersenyum, ada yang sedang kamu pikirkan, kenapa kau tidak memberitahuku, aku tidak bisa membantumu, tapi aku bisa mendengarkan keluhan penjaga toko Dong sedikit. Petik 2 Dong Suijing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada bercanda, saya hanya memikirkan masa depan, tidak ada keluhan. Setiap hari saat kembali ke rumah bangsawan di ibu kota daerah, saya hampir mati karena kelelahan. Setelah menghitung uang, saya bisa langsung tertidur. Saat bangun, hari baru pun tiba, sibuk dan menguaskan. Gao Suan menghela nafas, aku sungguh iri padamu. Petik 2 Dong Suijing terdiam, ia tidak mengira Gao Suan membuat keributan tanpa alasan. Setiap keluarga punya masalah sendiri-sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan uang. Dong Suijing tidak menjawab dan meneguk seteguk anggur beras buatannya sendiri. Semua teko anggur di toko pangsit dilucuti dari kertas merah bengkel keluarga Dong, kalau tidak, akan mudah menimbulkan masalah. Toko sederhana yang digunakan untuk mengolah temperamen seseorang ini dengan cepat menjadi busuk. Sekarang, masih sangat sedikit orang yang tahu berapa banyak kekayaan yang dimiliki Dong Suijing di seluruh Kabupaten Longkuan, tempat semua jenis dewa dan penjahat bercampur menjadi satu. Setelah Gao Suan membayar tagihan, dia berkata bahwa dia ingin melanjutkan pendakian gunung dan bermalam di kuil dewa gunung. Besok, dia akan menyaksikan matahari terbit dari puncak gunung. Dong Suijing menyerahkan kunci toko kepada Gao Suan dan berkata bahwa jika dia menyesalinya, dia bisa tinggal di toko. Setidaknya itu akan menjadi tempat untuk berteduh dari angin dan hujan. Gao Suan menolak kebaikan itu dan pergi mendaki gunung sendirian. Dong Suijing turun gunung dan bertemu Su Ruo, yang seharusnya baru saja kembali dari ibu kota kerajaan Sui Besar. Dia berkata bahwa dia ingin makan semangkuk pangsit untuk mengisi perutnya, lalu pergi ke feri di Gunung Tanduk Sapi untuk melanjutkan perjalanannya ke ibu kota Dali. Dong Suijing harus kembali, membuka pintu toko, dan langsung membuat dua mangkuk besar untuk pahlawan Mohisme ini. Dia tidak mengambil anggur beras karena dia tidak ingin bersikap sopan kepada orang ini. Dong Suijing duduk di seberangnya dan memperhatikan Su Ruo melahap makanannya. Su Ruo berkata samar-samar, coba tebak siapa pemuda itu. Dong Suijing tidak terlalu memikirkannya. Hubungannya dengan Gao Suan tidak melibatkan terlalu banyak keuntungan. Dong Suijing juga menyukai interaksi semacam ini. Ia terlahir untuk berbisnis, tetapi bisnis tidak selalu menjadi segalanya dalam hidup. Namun, karena Su Ruo mengajukan pertanyaan ini, dan Dong Suijing tidak bodoh, jawabannya pun terungkap dengan sendirinya. Pangeran Kerajaan Sui Agung dari keluarga Gao Geyang. Dia datang ke Dali sebagai sandera. Su Ruo mengangguk. Dong Suijing ragu-ragu dan bertanya, tidak bisakah kamu berbisnis dengan Gao Suan? Su Ruo tersenyum dan berkata, mengapa tidak? Alasan saya mengatakan ini adalah karena saya berharap Anda mengerti sesuatu. Dong Suijing berkata dengan serius, silakan katakan, Tuan. Hanya pada saat-saat seperti ini, Dong Suijing bersedia memanggil Su Ruo, Tuan. Su Ruo melirik ke arah meja kasir. Dong Suijing segera mengambil sepanci anggur beras dan menaruhnya di depan Su Ruo. Su Ruo menyesap anggur beras itu, yang masih terasa pahit. Ketika Anda memulai bisnis kecil, Anda harus tekun. Ketika Anda menjadi besar, tentu saja, Anda masih harus tekun. Namun, kata informasi, akan menjadi semakin penting. Anda harus pandai menggali detail yang tidak dipedulikan siapapun, dan informasi, yang tersembunyi di balik detail tersebut. Suatu hari, Anda akan dapat menggunakannya, dan Anda tidak perlu menyimpan dendam terhadapnya. Dong Suijing mengangguk, Su Ruo bertanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang temperamen Wu Yuan, Hakim Daerah Yuan, Pengawas Cao, dan Gao Suan. Dong Suijing berkata perlahan, Gubernur Wu lembut, Hakim Daerah Yuan tegas, dan Pengawas Cao romantis. Gao Suan elegan, Su Ruo bertanya lagi, kenapa begitu? Dong Suijing sudah punya rencana di benaknya, jadi dia berkata tanpa ragu, suami Gubernur Wu, guru kerajaan Cui Dong, sekarang sedang memamerkan kemampuannya. Gubernur Wu harus berhati-hati dan tidak boleh terbawa suasana, atau hal itu akan mudah menimbulkan kecemburuan dan serangan yang tidak perlu. Keluarga Yuan selalu berhati-hati. Jika saya ingat dengan benar, semboyan keluarga Yuan adalah menyembunyikan angin dan mengumpulkan air. Keluarga Cao memiliki banyak keturunan dari pasukan perbatasan, jadi mereka heroik. Sebagai seorang pangeran dari kerajaan Sui Besar, tidak dapat dipungkiri bahwa Gao Suan sedikit berkecil hati setelah terdampar di sini. Bahkan jika dia marah, setidaknya dia harus menunjukkannya di permukaan. Su Ruo berkata, itu semua benar, tetapi masih dangkal. Jika Anda bisa memikirkan ini, banyak orang juga bisa. Oleh karena itu, ini tidak dianggap sebagai informasi yang dapat membuat Anda kaya. Anda perlu berpikir lebih dalam dan lebih tinggi, dan berpikir tentang struktur istana yang lebih luas dan tren dinasti. Ini mungkin tidak berguna untuk bisnis Anda saat ini, tetapi begitu Anda mengembangkan kebiasaan baik, itu akan bermanfaat bagi Anda seumur hidup. Petik 2 Dong Suijing mengangguk dan berkata, saya mengerti. Su Ruo berkata sambil tersenyum, saya bukan orang yang benar-benar suka meminjam uang. Apa yang bisa saya ajarkan kepada Anda sebenarnya sangat dangkal. Namun, Anda memiliki bakat untuk beralih dari yang dangkal menjadi mendalam. Di masa mendatang, saya akan semakin jarang bertemu dengan Anda. Lagi pula, aku juga informasi milikmu, Dong Suijing. Aku tidak membanggakan diri, tetapi informasi eksklusif ini tidak sedikit. Jadi di masa mendatang, jika kamu menemui kendala, kamu tentu saja dapat berbisnis denganku. Kamu tidak perlu malu. Dong Suijing mendengus, Su Ruo mengeluarkan token Taiping No Incident. Dengan bisnis keluargamu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki token Taiping No Incident ini. Namun, aku telah memperoleh beberapa token Taiping No Incident selama bertahun-tahun. Akan sia-sia jika menyimpannya di tanganku, jadi aku memberikannya kepada orang lain. Anggap saja saya memiliki wawasan yang unik dan sudah menyukai Anda sejak awal. Di masa mendatang, saya akan meminta imbalan dari Anda. Besok, pergilah ke kantor gubernur prefektur, dan setelah itu, Yaman setempat dan kementerian ritus akan mencatatnya. Petik 2 Dong Suijing tidak menolak. Dia menyimpan tanda perdamaian itu dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam sakunya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tanda perdamaian dan keamanan ini tidak ternilai harganya. Di wilayah luas bagian utara benua Aquarius, banyak sekali raja, jenderal, menteri, ahli silsila abadi, pembudidaya liar, serta dewa gunung dan sungai yang berharap untuk memiliki sebidang tanah tersebut. Su Ruo berkata dengan nada menggoda, ku dengar calon ayah mertuamu pergi ke benua Tong Ye. Dalam perjalanan kembali ke benua utara, dia muncul di kota kelahirannya ini. Apakah kamu tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengunjunginya? Dong Suijing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata tanpa daya, ketika saya mendengar berita itu, Paman Li sudah meninggalkan kota. Petik 2, Su Ruo tersenyum dan bertanya, apakah kau ingin tahu bagaimana keadaan sainganmu, Lin Soyi, di Akademi Tebing. Dong Suijing mengangguk dan berkata, saya bersedia. Petik 2, Su Ruo tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dong Suijing bertanya langsung, berapa banyak uangnya? Su Ruo mengulurkan tangannya dan mengambil sepanci anggur beras dari balik meja kasir. Dia berkata, dia belum memasuki negara bagian lima tengah, tetapi dia terkenal di ibu kota kerajaan Sui Besar. Jika kamu tidak bekerja keras dan membiarkan Lin Soyi menjadi abadi di negara bagian lima tengah, akan ada banyak kesempatan baginya. Dia mungkin bisa mendapatkan ratusan ribu tael emas dan perak hanya dengan menjentikkan jarinya. Akan mudah baginya untuk mengejar ketinggalan. Dong Suijing ragu sejenak, tentu saja, aku tidak ingin kalah dari Lin Soyi, tetapi beberapa hal tidak bergantung pada penghasilan. Su Ruo tersenyum dan berdiri sambil membawakan di anggur. Dia berkata, lebih baik punya lebih banyak daripada kurang. Banyak hal yang tampaknya tidak dapat diselesaikan dengan uang, pada akhirnya, disebabkan oleh tidak cukupnya uang. Petik 2 Dong Suijing juga berdiri. Tuan, mengapa Anda tidak memberi tahu saya artis sebenarnya dari menjadi orang yang berwibawa? Mengapa Anda hanya mengajari saya keterampilan sebagai pedagang? Petik 2 Su Ruo bertanya sambil tersenyum, hanya Dong Suijing bingung. Su Ruo tidak berkata apa-apa lagi dan meninggalkan toko. Dong Suijing membersihkan kekacauan di atas meja, menutup pintu toko, dan turun bunung menuju kota baru di Kabupaten Longkuan. Pemuda itu, yang mengira dirinya bau uang, berjalan di bawah sinar bulan dan bintang-bintang di langit malam. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di Sekte Pedang Longkuan, Master Sekte Ruan Kiong telah menerima lebih dari 10 murid baru yang terdaftar, yang akhirnya membuat pegunungan terpencil itu menjadi lebih hidup. Ada banyak diskusi tentang berapa banyak orang yang akan diambil oleh Sager Ruan Kiong sebagai murid batinnya. Alasan mengapa ada murid-murid sementara yang terdaftar di Sekte Pedang Longkuan adalah karena klan Song sangat mementingkan Ruan Kiong, ahli pembuat pedang. Istana Kekaisaran secara khusus telah memilih 12 anak laki-laki dan perempuan muda dengan bakat luar biasa, dan mengirim seribu prajurit kavaleri elit untuk mengawal mereka sampai ke kaki gunung tempat Sekte Pedang Longkuan berada. Saat itu, Ruan Kiong sedang menempa pedang di Tungku dan tidak muncul. Dia adalah seorang pemuda berjubah hitam yang baru saja melangkah ke alam inti emas yang bertugas menerima orang. Setelah mengetahui bahwa pemuda berjubah hitam ini adalah dewa bumi sejati dari alam inti emas, mata anak-anak itu dipenuhi dengan gairah. Faktanya, gelar Ruan Kiong sebagai seorang sage, prajurit lapis baja elit dari pengadilan Kekaisaran Dali sebagai pengiringnya, dan papan nama Sekte Pedang Longkuan, telah meninggalkan kesan yang mendalam pada anak-anak ini. Jalan legendaris kultivasi dan menjadi abadi di gunung sebenarnya penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan bahaya. Jika mereka dapat bergabung dengan Sekte Pedang Longkuan dan dipilih oleh sage Ruan, dan akhirnya menjadi murid dalam, itu berarti bahwa mereka setidaknya akan melangkah ke lima alam tengah dewa, dan hidup mereka akan sangat lancar. Di antara kedua belas orang itu, satu di antaranya diidentifikasi sebagai embryo pedang bawaan yang sangat langka, yang pasti mampu memelihara pedang terbang kelahiran. Tiga lainnya memiliki bakat seorang dewa bumi, dan delapan lainnya juga memiliki potensi untuk melangkah ke lima alam kultivasi tengah. Dari sini, dapat dilihat bahwa Klan Song telah berupaya sekuat tenaga dalam mendukung Ruan Kiong. Setelah kedua belas orang itu menetap, Ruan Kiong hanya muncul sekali selama masa pembuatan pedang. Setelah memastikan bakat kedua belas orang itu, dia menyerahkan mereka kepada murid langsung lainnya. Yang terjadi selanjutnya adalah proses seleksi berkelanjutan. Bagi sekte pedang longkuan, bakat untuk menjadi seorang kultivator ki hanyalah batu loncatan. Di mata Ruan Kiong, bakat untuk berkultivasi dan watak dasar lebih penting. Ketika orang-orang ini tiba di gunung, mereka mengetahui bahwa Master Sekte Ruan memiliki seorang putri tunggal bernama Ruan Siu. Dia suka mengenakan pakaian berwarna cian dan mengikat rambutnya dengan ekor kuda, yang pada pandangan pertama tidak akan terlupakan. Beberapa pemuda bahkan lebih bersemangat, tetapi tidak berani menunjukkan pikirannya. Para junior Sekte Pedang Longkuan ini semuanya suka memanggil Ruan Siu sebagai kakak senior tertua. Ruan Siu yang ramah pada semua orang tetapi tidak terlalu dekat dengan siapapun, mencoba membujuk mereka beberapa kali, tetapi tetap tidak dapat mengubah pikiran mereka. Akhirnya, mereka memanggilnya kakak senior tertua. Seiring berjalannya waktu, beberapa pengikut yang menonjol dari kerumunan, dan beberapa yang mulai merasakan ketegangan, mendapati bahwa kakak senior sulung adalah keberadaan yang paling aneh di sekte yang sudah aneh itu. Tidak seorang pun pernah melihat kakak senior tertua ini berkultivasi. Setiap hari, dia akan menyendiri, atau membantu ketua sekte menempa pedang di area terlarang tungku pedang. Kalau tidak, dia akan berkelana di antara pegunungan. Selain Gunung Sen Siu tempat sekte itu berada, dan beberapa gunung yang lebih jauh, ada juga Gunung Bautou, Puncak Awan Pelangi, dan Gunung Rumput Abadi di dekat Gunung Sen Siu. Baru kemudian orang-orang mengetahui bahwa ketiga gunung ini disewa oleh sekte tersebut dari seseorang selama 300 tahun, dan sebenarnya bukan milik sekte Pedang Longkuan. Selain berkelana sendirian di antara gunung-gunung dan sungai-sungai, Ruan Siu juga memelihara sekawanan ayam tua dan anak ayam yang masih kecil. Kadang-kadang, dia akan melihat sesama murid inti emasnya dari jauh, menjelaskan langkah-langkah kultivasi secara terperinci, mengajari mereka teknik pernapasan unik dari sekte Pedang Longkuan, dan membagi satu set teknik pedang superior yang dikatakan berasal dari kuil salju angin. Kakak senior tertua, Ruan Siu, tidak pernah mendekati siapapun. Dia memegang sapu tangan di satu tangan, yang di atasnya diletakkan segunung kecil kue kering. Dia makan perlahan, dan ketika dia datang, dia akan membuka sapu tangan dan segera pergi setelah menyelesaikan makanannya. Beberapa murid yang lebih cerdas akan memperhatikan bahwa setiap kali kakak senior tertua pergi, kakak senior kedua, yang sudah menjadi dewa bumi, akan bernapas lega. Selain kakak senior tertua, Ruan Siu, ada juga kakak senior kedua, yang hampir setengah master, kakak senior ketiga, yang tinggal sendirian di tepi sungai Jenggot Naga sepanjang tahun, dan kakak senior keempat, yang bermarga Sie dan terlahir dengan sepasang alis panjang. Kakak senior Sie yang masih muda tidak pernah bersikap baik kepada para junior, tetapi dialah yang bertanggung jawab atas disiplin sekte pedang longkuan. Awalnya, beberapa junior mengeluh bahwa kakak senior keempat terlalu kasar dan dingin, dan tidak peduli dengan persahabatan di antara para junior. Namun kemudian, mereka mendengar desas-desus dari sebuah kota kecil, yang membuat mereka merasa seperti disambar petir. Kakak senior keempat Sie, yang rumah leluhurnya berada di Gangdaun Persik, masih hidup dan sehat. Dia adalah seorang dewa surgawi taois dari benua utara. Seorang abadi dari alam ke-12. Sebelum mereka mendaki gunung, di antara 12 orang itu, hanya sedikit yang tahu bahwa dewa bumi di dunia terbagi menjadi inti emas dan jiwa baru lahir. Sedangkan untuk alam setelah jiwa baru lahir, tas orang pun pernah mendengarnya, dan mereka keliru mengira bahwa itu adalah alam puncak para kultifator Ki. Setelah mereka naik bunung, kakak senior kedua, yang merupakan salah satu murid pertama Ruan Kiong, yang merupakan dewa bumi inti emas yang tegas, memberi mereka penjelasan umum tentang alam para kultifator Ki. Baru saat itulah mereka tahu bahwa ada lima alam atas, alam tanpa hiasan giyok, dan alam abadi. Setelah itu, kecuali beberapa anak yang masih polos dan naif, yang lainnya bahkan tidak berani bernapas ketika melihat kakak keempat yang suka memarahi orang lain dengan wajah datar. Kakak keempat hanya akan tersenyum saat bersama kakak tertua, Ruan Siu. Di seluruh gunung, dialah satu-satunya yang tidak memanggilnya kakak tertua, tetapi memanggilnya kakak Siu-Siu. Tetapi Ruan Siu tampaknya tidak terlalu dekat dengan adik muda ini. Hal ini membuat banyak anak muda merasa jauh lebih baik dalam hati mereka. Bagaimanapun, tidak ada satupun di antara mereka yang difavoritkan oleh kakak senior tertua, jadi tidak perlu merasa kecewa. Pada hari ini, Ruan Kiong muncul lagi. Dia hanya mengatakan dua hal, lalu kembali ke tungku pedang. Hal pertama adalah selama dia menjadi murid, Ruan Kiong akan menempa pedang untuknya secara pribadi. Perlu diketahui bahwa Master Ruan sepenuhnya layak menyandang gelar pandai besi terbaik di benua Aquarius. Oleh karena itu, belum lagi kedua belas orang itu, kecuali kakak senior keempat yang masih tampak acuh tak acuh, bahkan kakak senior kedua dan kakak senior ketiga yang telah bergegas kembali ke gunung untuk mendengarkan ajaran guru mereka, tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat. Hal kedua adalah bahwa Sekte Pedang Musim Semi Naga telah membeli sebuah gunung baru. Ruan Kiong memberikan beberapa patah kata penyemangat, mengatakan bahwa ketika seseorang mencapai alam jiwa baru lahir di masa depan, ia akan memenuhi syarat untuk mengadakan upacara pembukaan di Sekte Pedang Musim Semi Naga dan menempati sebuah gunung sendirian. Terlebih lagi, sebagai kultifator pertama dari Sekte Pedang yang naik ke alam abadi bumi, berdasarkan perjanjian sebelumnya, hanya Donggu yang diizinkan membuat pengecualian dan memilih gunung sebagai tempat tinggalnya. Sekte Pedang Musim Semi Naga akan mengumumkan hal ini kepada dunia. Namun Donggu menolak dan memohon kepada gurunya untuk membuka gunung hanya setelah ia mencapai alam jiwa baru lahir. Ruan Kiong setuju, Su Xiao Kiao, yang biasa dipanggil kakak ketiga senior oleh adik-adiknya, turun gunung lagi dan pergi ke toko di tepi Sungai Jeng Naga, tempat Sekte Pedang berkembang pesat. Ruan Siu pergi bersamanya untuk pertama kalinya, yang membuat Su Xiao Kiao merasa sedikit tersanjung. Kakak senior keempat si Eling ingin mengikuti mereka, tetapi Ruan Siu hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Si Eling tahu kesulitannya dan tetap tinggal di gunung dengan patuh. Ketika mereka berjalan menuruni gunung, Ruan Siu bertanya, Sebenarnya, kamu adalah murid pertama ayahku. Hanya karena Donggu mencapai alam formasi inti terlebih dahulu, kamu dipanggil kakak senior ketiga oleh orang-orang itu. Apakah kamu merasa tidak enak? Petik 2, Su Xiao Kiao, yang diusir oleh kuil angin salju, menjawab dengan jujur, saya merasa tidak enak, tetapi saya tidak keberatan dengan Donggu yang menjadi kakak senior kedua. Petik 2, Ruan Siu tidak mengatakan apapun. Su Xiao Kiao, yang ibu jarinya terpotong saat memegang pedang, terdiam sejenak dan bertanya, kakak senior pertama, bisakah aku benar-benar mencapai alam jiwa baru lahir suatu hari nanti? Petik 2, Ruan Siu mengakui, sulit. Dibandingkan dengan Donggu, yang akan mencapai alam jiwa baru lahir dalam 100 tahun, kamu memiliki banyak variable. Sedikit lebih mudah bagimu untuk mencapai alam pembentukan inti. Ayahku akan membantumu dan tidak lebih memihak Donggu daripada dirimu. Tetapi jika kamu ingin mencapai alam jiwa baru lahir, itu akan jauh lebih sulit bagimu daripada Donggu. Petik 2, Su Xiao Kiao, tampak sedih. Bagi makhluk abadi biasa, menjadi seorang kultifator alam inti emas sudah merupakan keberuntungan besar bagi mereka untuk kembali tidur setelah membakar dupa untuk tugu peringatan leluhur mereka. Namun di sekte pedang musim semi naga ini, di mata Su Xiao Kiao yang telah melihat pemandangan di puncak kuil angin salju, para kultifator alam inti emas masih jauh dari cukup. Tanpa diduga, Ruan Siu menambahkan, sedangkan untuk saudara muda Sialing, dia akan menjadi murid pertama dari sekte pedang musim semi naga yang mencapai alam tanpa hiasan giok. Jika sekarang kamu cemburu pada Sialing, aku yakin kamu akan semakin cemburu selama sisa hidupmu. Su Xiao Kiao mengerutkan bibirnya, langkahnya berat. Donggu adalah murid terendah di antara tiga murid pendiri Master Ruan Kiong. Ia terlahir sebagai binatang gunung, tetapi sekarang, ia telah menjadi kakak senior kedua dan dewa bumi di sekte pedang musim semi naga, yang dihormati oleh semua orang. Sialing lahir dan dibesarkan di kota kecil itu. Dia adalah anak bungsu dan tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Namun, dialah yang paling kaya. Leluhur keluarganya bukan hanya seorang dewa surgawi Taoist, tetapi dia juga bisa membuat pemimpin sekte Taoist, yang memiliki status tinggi, untuk secara pribadi memberinya pagoda indah yang sebanding dengan senjata ilahi. Su Xiao Kiao adalah satu-satunya yang menjalani hidup terberat, paling tekun berkultivasi, dan daunya paling tidak merata. Ruan Siu mematahkan ranting di sisi jalan pegunungan, memegangnya dengan santai di tangannya, dan berkata perlahan, kamu pikir perbandingan itu menjijikkan, bukan? Petik 2 Mata Su Xiao Kiao merah Ruan Siu tiba-tiba berkata sambil tersenyum, meskipun tubuh emasmu membusuk dan kau meninggal karena usia tua, mungkin kau tidak sebaik Sialing dan Donggu, aku masih sedikit lebih menyukaimu. Namun, tampaknya hal ini tidak berguna untuk kultifasimu. Su Xiao Kiao menoleh dan menyeka sudut matanya dengan punggung tangannya, lalu menoleh ke Ruan Siu dan berkata sambil tersenyum, kakak senior tertua, terima kasih. Petik 2 Ruan Siu berhenti dan mengangguk, terima kasih. Kalau begitu, ingatlah untuk membawakanku beberapa kue kering saat kau naik bunung nanti. Kau tahu toko di Dragon Reading Alley. Petik 2 Su Xiao Kiao tertegun sejenak, lalu tersenyum seperti bunga. Kakak perempuan tertuaku, Ruan Siu juga tersenyum. Dia hanya mengirim Su Xiao Kiao ke kaki gunung. Di bawah gapura sekte pedang musim seminaga yang diberikan oleh Kaisar Dali, atau lebih tepatnya, mantan Kaisar, Su Xiao Kiao mengucapkan selamat tinggal kepada Ruan Siu, lalu menginjak pedang terbangnya dan terbang menjauh. Di daerah Mata Air Naga, perlakuan seperti ini hanya bisa dinikmati oleh murid-murid sekte pedang Mata Air Naga. Jika dewa bumi lain yang berani terbang di langit, Ruan Kiong tidak akan peduli dengan temperamen seorang suci. Beberapa kelompok pertama kultifator Dali yang datang untuk menguji kemampuan, dan kemudian kultifator pedang Cao Jun, semuanya telah mengalami aturan Ruan Kiong, dan terbunuh atau terluka. Ruan Siu berdiri di kaki gunung, menatap plakat itu. Ayahnya tidak suka penambahan dua kata, Dragon Spring, pada sekte pedang Dragon Spring. Su Xiao Kiao dan dua murid pendiri lainnya mengetahuinya dengan sangat baik. Ayahnya berharap salah satu dari ketiganya dapat menghapus dua kata, Dragon Spring, di masa depan dan hanya berdiri di puncak gunung benua Aquarius sebagai sekte pedang. Pada saat itu, orang itu akan menjadi master sekte berikutnya. Ruan Siu mengira dia bisa memahami simpul hati ayahnya. Namun, setiap kali ayahnya secara pribadi memintanya untuk lebih giat berkultifasi, dia setuju, tetapi pikirannya penuh dengan kue kering dan rebusan rebung. Hal ini membuat Ruan Siu merasa sedikit bersalah. Ia lalu menyingkirkan pikiran itu dan memutuskan untuk tidak bertanya kepada ayahnya apakah ia harus mengubah menu adik-adiknya, atau apakah ia boleh menambahkan lebih banyak hidangan daging pada menu mereka. Adik-adiknya yang malang tidak cukup beruntung untuk menikmati makanan lesat seperti itu. Dia memang tidak cukup baik sebagai kakak senior tertua bahkan dia tidak mau mengakuinya. Ruan Siu merasa menyesal dan berbalik untuk mendaki gunung. Ruan Kiong diam-diam meninggalkan gunung Sen Siu dan datang ke kantor gubernur di Kabupaten Longkuan. Gubernur Wu Yuan sudah menunggu lama. Dia tidak berbasa-basi dengan Sen Ruan Kiong dan langsung memberitahunya tentang masalah resmi. Di dalam perbatasan Dali, beberapa kekuatan pegunungan yang mungkin didukung oleh negara lain mulai gelisah. Terutama sejak awal musim semi tahun ini, terjadi tiga konflik besar. Di antaranya, tujuh orang tewas, dan istana kekaisaran murka. Setelah Ruan Kiong mengetahui rincian konflik dan keinginan pengadilan kekaisaran Dali, dia berpikir sejenak. Saya akan meminta Siu Siu, Donggu, dan Su Siu Kiong untuk maju dan mendengarkan orang yang bertanggung jawab atas masalah ini dari pengadilan kekaisaran Dali. Petik 2 Wu Yuan jelas sedikit terkejut dan gelisah. Nona Siu Siu juga akan meninggalkan Kabupaten Longkuan. Sebenarnya, Ruan Kiong dan klan Song sudah lama memiliki perjanjian rahasia. Tugas dan imbalan kedua belah pihak tertulis jelas di atas kertas. Namun selama ini, pengadilan kekaisaran Dali lah yang memberi dan tidak pernah mengambil. Bahkan jika kali ini sekte pedang Longkuan bekerja untuk pengadilan kekaisaran Dali sesuai dengan perjanjian, asisten menteri kementerian Ritus telah menjelaskan dalam surat rahasia yang dikirim oleh pedang terbang bahwa selama St. Ruan bersedia mengirim Donggu, seorang dewa bumi dari alam jindan, itu sudah cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Dia tidak boleh meminta terlalu banyak dari sekte pedang Longkuan. Tentu saja, Wu Yuan tidak berani mengambil keputusan sendiri. Jadi ketika dia mengetahui bahwa Ruan Siu juga meninggalkan gunung, Wu Yuan merasa itu tidak pantas. Ruan Kiong seharusnya tahu mengapa Wu Yuan dan pengadilan kekaisaran Dali merasa gelisah. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan memberi tahu Siu Siu untuk tidak terlibat sebanyak mungkin kali ini. Dan sekalipun terjadi kecelakaan, aku tidak akan melampiaskan amarahku pada Dali. Wu Yuan masih tidak berani menyetujui tanpa izin. Ruan Kiong berkata demikian, tetapi dia tidak berani menganggapnya serius. Dunia ini rumit, jika ada sedikit kesalahan, hubungan antara pengadilan kekaisaran Dali dan sekte pedang Longkuan akan rusak. Ketika usaha klansong sia-sia, di seluruh Dali, hanya Tuan Cui Dong yang mampu menanggungnya. Jadi Wu Yuan tidak ragu-ragu dan berkata bahwa dia harus melapor ke Kementerian Ritus. Ruan Kiong menganggup dan berkata, ya, Yang Mulia, tolong beri saya jawaban sesegera mungkin. Petik 2 Kemudian Ruan Kiong bertanya, saya ingin memilih beberapa orang dari sisa-sisa penjahat lu sebagai murid terdaftar sekte pedang. Anda dapat melaporkannya ke Istana Kekaisaran dan melihat apakah mereka setuju. Jika terjadi konflik dengan kelompok penjahat keras kepala itu, Anda dapat bersiap secara mental. Wu Yuan tersenyum pahit dan berkata, baiklah. Setelah membicarakan bisnis, Ruan Kiong datang dan pergi seperti angin, tanpa penundaan. Gubernur Wu mengerutkan kening. Ia sedang memikirkan bagaimana ia harus memberitahu Istana Kekaisaran tentang kedua hal ini. Di tangan guru Kerajaan Cui Dong, pengadilan Kekaisaran Dali membangun organisasi bawah tanah yang sangat rahasia. Semua personel terkait disebut penjahat keras kepala. Setiap kali mereka diperintahkan meninggalkan ibu kota, mereka berada dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang. Satu adalah seorang kintianjian, satu adalah seorang ahli fisioknomi, dan satu adalah seorang penyihir yinyang. Mereka bertanggung jawab untuk mencari semua bahan bagus yang cocok untuk kultifasi dali. Setelah dipilih oleh para penjahat keras kepala, bahkan jika mereka telah dipilih oleh para pelatih ki tetapi tidak dibawa ke gunung, mereka harus memberi jalan bagi para penjahat keras kepala. Ini mungkin merupakan asal-usul nama penjahat keras kepala tersebut. Setelah Cui Dong menjadi guru kerajaan dan Dali berkembang pesat, ada banyak pertikaian dalam sejarah karena masalah ini. Hanya saja setelah beberapa kali, silsila abadi Dali dan Yamazawa Wild berhenti bertengkar karena harimau bersulam selalu mendukung penjahat keras kepala sampai akhir. Di rumah seorang kultifator Yuanying, seorang kultifator jindan tua telah menguji seorang pemuda di kaki gunung selama enam tahun, berkonsentrasi pada ukiran batu giok yang belum dipoles dan bersiap untuk menerimanya sebagai murid langsung untuk mewarisi warisannya. Pada akhirnya, sekelompok penjahat keras kepala menemukan bahwa pemuda itu adalah bibit yang baik. Kultifator jindan tua itu bertemu dengan penjahat keras kepala yang tidak masuk akal dan sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Kultifator jindan tua itu bahkan bersedia membayar sejumlah besar uang abadi, tetapi penjahat keras kepala itu bersikeras untuk membawa pergi pemuda itu. Kedua belah pihak berdebat tanpa henti dan akhirnya memicu pertempuran sengit. Dua penjahat keras kepala tewas di tempat dan satu lagi melarikan diri. Apa yang dilakukan oleh kultifator jindan tua itu masuk akal dan itu sudah cukup untuk memberi muka pada istana kekaisaran Dali. Terlebih lagi, gunung tempat tinggal kultifator jindan tua itu adalah salah satu dari sedikit buah abadi di Dali. Namun pada akhirnya, ia masih dikepung oleh total 6.000 kavaleri Dali, hampir 100 sekretaris bela diri, ratusan mekanisme mohis yang sangat mahal dan langka, dan lebih dari 100 pelatih ki dan seniman bela diri murni yang direkrut oleh kementerian kehakiman. Itu disebut pertunjukan seni bela diri. Pertempuran itu berlangsung sengit dan Dali bahkan mengutus Dali, Dewa Gunung Utara. Pada akhirnya, sekte abadi terbesar di perbatasan utara Dali dikalahkan hingga separuh gunungnya terputus. Vitalitasnya rusak parah, dan menjadi kekuatan kelas 2 di bagian bawah. Di antara mereka, kultifator Yuanying tewas dalam pertempuran, dan kultifator jindan tua dipenggal oleh seorang jendral militer Dali. Kemudian, seorang pendekar pedang diminta untuk membawa kepala kering, yang mati dengan keluhan, dan menyebarkannya kebanyak gunung di perbatasan. Setelah itu, para dewa di pegunungan Dali menjadi jauh lebih terkendali. Bahkan beberapa kekuatan arogan yang telah lama melekatkan diri pada istana kekaisaran Dali mulai memberikan instruksi kepada murid-murid langsung mereka. Konon setelah pertempuran berakhir, guru kerajaan Siuhu, yang jarang meninggalkan ibu kota, muncul di puncak gunung itu. Namun, ia tidak membunuh pemberontak yang tersisa di gunung itu. Ia hanya meminta seseorang untuk mendirikan prasasti batu, dengan mengatakan bahwa prasasti itu akan berguna di masa mendatang. Hari ini, prasasti batu di puncak gunung masih kosong tanpa kata-kata. Tidak diketahui apakah guru kerajaan telah melupakan masalah lama ini, atau ini bukan saat yang tepat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di puncak gunung tempat gua-gua abadi telah berakar selama bertahun-tahun di perbatasan utara Dali, ada seorang lelaki tua berjubah konfusianisme yang baru saja mendaki gunung. Dia berdiri di samping sebuah prasasti batu kosong tanpa tulisan apapun di atasnya. Dia mengulurkan tangannya dan menekan prasasti batu itu, lalu menoleh ke selatan. Hanya ada lelaki tua itu di puncak gunung, tanpa seorang pun yang menemaninya. Semua orang yang telah mengalami pertempuran berdarah tahun itu, generasi tua dari sekte abadi berkumpul di daerah yang tidak terlalu jauh dari puncak gunung, gemetar ketakutan. Ada pun murid-murid muda yang baru, mereka diperintahkan dengan tegas untuk tidak meninggalkan rumah mereka. Siapapun yang berani bergerak tanpa izin akan langsung dipatahkan di jembatan panjang umur dan dilempar ke kaki gunung. Semua tetua sekte di utara Dali, yang dulunya sangat acuh-ta'acuh, saling memandang saat ini. Mereka bisa melihat ketakutan dan ketidakberdayaan di mata masing-masing. Mereka takut bahwa guru kekaisaran Dali akan tiba-tiba memberikan perintah untuk menyelesaikan perhitungan setelah musim bugur, dan melenyapkan akar gunung yang baru saja mendapatkan kembali vitalitasnya dengan susah payah. Dalam waktu kurang dari dua jam, kapal pesiar Splendid, yang telah diubah dari sebuah perahu kecil yang diukir dari inti, menerobos lautan awan dan mendarat di antara puncak-puncak berkabut. Mereka telah tiba di rumah siang. Jika dilihat dari atas, skala sekte abadi ini tidak kalah dengan istana kerajaan dari dinasti manusia. Di tengahnya, terdapat hamparan bangunan megah yang bersinar dengan warna ungu kemasan di bawah sinar matahari. Setelah kelompok Chen Pingan turun, kultifator wanita jangkung yang menyebut dirinya roh Gua Raja Sejati, Wu Yi, menyimpan perahu kecil yang diukir dengan inti itu ke dalam lengan bajunya. Ada pun gadis-gadis muda yang cerewet, mereka semua berubah menjadi jimat, namun mereka tidak disingkirkan oleh roh Gua Raja Sejati. Sebaliknya, dengan jentikan lengan bajunya, jimat-jimat itu dilemparkan ke sungai yang mengalir deras di dekatnya, dan mereka berubah menjadi gelombang energi roh padat yang menyatu dengan air sungai. Seorang lelaki tua bertubuh tinggi dan kurus segera muncul di seberang sungai. Ia berlutut dan bersujud kepada kultifator wanita itu, sambil berteriak, dewa kecil dari kuil pengumpulan dupa memberi salam kepada leluhur roh Gua. Saya berterima kasih kepada leluhur atas kebaikan hati Anda yang luar biasa. Zulian menepuk kepala Pei Kian dan berkata pelan, Jiwamu yang baik telah muncul lagi. Apakah kamu tidak akan memegang lengan Yan Huan? Pei Kian memutar matanya, ekspresi Wu Yi acuh tak acuh. Jika tidak ada yang lain, kembalilah ke kuil dupamu. Petik 2 Sang Dewa buru-buru berdiri dan pergi, berubah menjadi asap hijau bercampur bintik-bintik cahaya kemasan yang menyapu sungai dan menghilang dalam sekejap. Wu Yi tersenyum dan menjelaskan, itulah hal buruk tentang pergi keluar. Sulit untuk mendapatkan kedamaian. Chen Pingan mengangguk untuk menyatakan pengertiannya. Wu Yi bertanya dengan santai, Tuan Muda Chen, di antara orang-orang yang pergi bersamamu terakhir kali, seperti gadis kesayangan ayahku yang mengenakan jaket katun merah, mengapa mereka semua pergi? Petik 2 Chen Pingan tersenyum dan berkata, mereka semua belajar di kerajaan sui besar. Wu Yi tampak sedikit menyesal. Ayahnya pernah mengungkapkan bahwa pemuda jangkung bernama Yu Lu adalah putra mahkota dinasti Lu yang jatuh dan telah menyembunyikan identitasnya. Tubuhnya kaya dengan kinaga, dan dia adalah makanan paling lesat di dunia. Saat itu, dia tidak tahu mengapa ayahnya tidak memakannya. Dia tidak berani bertindak gegabu di bawah pengawasan ayahnya, jadi dia melewatkannya. Dia hanya tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk makan sepuasnya di masa mendatang. Mungkin dia akan mampu menembus hambatan terkutuk dari tahap jindan. Demi menembus alam Nas Chen Sol dan mencapai akhir dari grit dao milik naga banjir, adiknya tak ragu menjadi dewa sungai Hanshi sembari tekun mengolah teknik dao yang tak lasim. Tak bisa dikatakan sia-sia, tetapi kemajuannya sangat lambat. Cukup untuk membuat orang gila. Mungkinkah dia harus hidup di bawah bayang-bayang ayahnya selama seratus atau seribu tahun ke depan? Mereka selalu gelisah, takut suatu hari ayah mereka akan kelaparan, atau terluka para akibat perkelahian, dan akan membutuhkan makanan untuk mengisi kembali tubuhnya. Apakah dia akan menggunakan kedua anak mereka untuk mengisi perutnya? Saat itu, dia dan adik laki-lakinya yang malang menemani ayah mereka untuk menemui guru kerajaan Dali, Cui Dong. Pengalaman itu tidak menyenangkan. Ayah mereka dipukuli oleh si Yuhu dengan batu tinta kuno dan secara paksa kehilangan 300 tahun kultifasi dengan kekuatan supernatural kunonya. Setelah itu, ayah mereka melampiaskan amarahnya pada dia dan adik laki-lakinya, memukuli mereka dengan menyedihkan. Namun, hasilnya tidak buruk. Ayah mereka akhirnya meninggalkan negara Huangting, dan dia dan adik laki-lakinya tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Mereka berdua merasa seolah-olah ada gunung yang menekan hati mereka. Lagi pula, dalam ribuan tahun, jumlah anak dan cucu yang dimakan oleh ayah yang kejam ini tidak terhitung banyaknya. Selain itu, prefektur Ziyang dan sungai Hanshi masing-masing telah menjadi wilayah bawahan yang diakui oleh pengadilan kekaisaran Dali, dan sangat independen dari negara Huangting. Tentu saja, Wu Yi hanyalah nama Samaran. Sebagai leluhur lama prefektur Ziyang, tubuh aslinya adalah keturunan Gusu. Jika bukan karena surat yang dikirim ayahnya, dia tidak akan peduli untuk memperhatikan Chen Pingan yang memiliki seorang seniman bela diri dari alam perjalanan jauh sebagai pengikutnya. Itu tidak lebih dari jembatan papan tunggal dan jalan terbuka, masing-masing menuju jalannya sendiri. Mengapa dia perlu begitu penuh perhatian dan secara pribadi menyambutnya, dan bahkan memaksakan senyum kepada seorang pemuda? Wu Yi membawa Chen Pingan dan yang lainnya menyusuri jalan utama di tepi sungai. Jalan itu datar sekali, dilapisi dengan batu-batu hijau besar. Wajah mereka terpantul jelas di sana. Pei Kian, yang sedang memegang tongkat, terus menatap tanah berbatu hijau yang seterang cermin. Ia melihat gadis berkulit arang di dalam dan menyeringai, menikmati dirinya sendiri. Wu Yi belum benar-benar mengobrol dengan Chen Pingan di kapal sebelumnya, jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan sejarah prefektur Ziyang kepada Chen Pingan. Tanggapan Chen Pingan hanya bisa dikatakan agak sopan. Dalam hal seperti ini, apalagi Liu Bakiao dari Taman Angin dan Petir, bahkan Li Huai lebih baik darinya. Mungkin karena ia telah membangun istana bawah laut dan menyempurnakan segel kata air, Chen Pingan dapat merasakan esensi air saat ia menginjaknya. Esensi air tersembunyi di batu hijau di bawah kakinya. Chen Pingan melihat sekeliling dan mengerti. Keturunan ular di dunia pasti akan berkultivasi dekat dengan air. Bahkan keturunan ular yang dao agungnya tampak lebih dekat dengan gunung tetap harus patuh meninggalkan gunung selama mereka membentuk inti emas mereka. Apakah mereka berjalan di sungai atau berjalan di sungai yang penuh hujatan, mereka tetap tidak bisa meninggalkan air. Agaknya, para pembudidaya di seluruh prefektur Ziyang tidak akan pernah bisa menebak mengapa leluhur pendiri ini memilih tempat ini untuk mendirikan prefektur dan menyebarkan keluarganya. Prefektur Ziyang merupakan salah satu kediaman abadi teratas di kerajaan Huangting. Akan tetapi, tempat ini tidak seperti kediaman abadi biasa yang dibangun di puncak gunung. Sebaliknya, tempat ini terletak di tepi sungai yang indah dengan pemandangan yang luas. Sungai yang terbentuk dari pertemuan hutan pegunungan dan aliran air itu disebut Sungai Segel Besi. Sungai ini merupakan hulu dari sungai terbesar ketiga di kerajaan Huangting, Sungai Angsa Putih. Dapat dikatakan bahwa sungai ini merupakan sumber Sungai Angsa Putih yang perkasa. Sungai Angsa Putih berada di urutan kedua setelah Sungai Hanshi dan Sungai Yu. Oleh karena itu, ada dewa-dewa ortodoks dari sungai-sungai kerajaan Huangting yang dianugerahi gelar tersebut. Mereka mampu membangun tubuh emas dan kuil leluhur, membantu para kaisar kerajaan Huangting berikutnya untuk mengawasi perairan sepanjang 800 km tersebut. Perlu diketahui bahwa di dunia yang luas ini, masalah pemberian gelar dewa gunung dan sungai merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Hal itu juga dapat menentukan apakah seorang kaisar dapat duduk dengan kokoh di singgah sana naga. Karena kuota terbatas, para dewa dari lima gunung akan dipilih berdasarkan siapa yang datang pertama. Mereka biasanya diberikan kepada kaisar pendiri untuk dipilih. Secara umum, kaisar generasi selanjutnya tidak akan mudah diganti karena melibatkan terlalu banyak orang dan sangat merugikan. Semua dewa sungai dan sungai, juga dewa gunung dan kasim tanah di bawah lima gunung, tidak dapat disiasiakan oleh kaisar berturut-turut yang duduk di singgah sana naga. Bahkan raja yang paling bodoh dan tiran tidak akan mau bermain-main dengan masalah ini. Bahkan pejabat yang paling keji dan tercelah di Istana Kekaisaran tidak akan berani membiarkan kaisar melakukan apa yang diinginkannya. Selama perbendaharaan negara berlimpah dan dapat ditukar dengan uang dewa yang cukup, dan dengan izin dari salah satu dari 72 Akademi Konfusianisme, seorang pria terhormat akan muncul dan berbicara dengan hukum surgawi. Dia akan secara pribadi pergi ke gunung dan sungai di negara itu dan memberikan nasihat kepada negara itu. Kemudian, Istana Kekaisaran dapat secara sah menciptakan dewa ortodoks untuk gunung dan sungainya sendiri. Pada gilirannya, itu akan memelihara nasib negara dan menstabilkan nasib negara itu. Ini disebut fenomena perdamaian dan kemakmuran. Peristiwa ini pasti akan disambut dengan ucapan selamat oleh pejabat sipil dan militer, dan seluruh negeri akan merayakannya. Kaisar seringkali merasa senang dan akan mengampuni para tahanan karena ia ditakdirkan untuk dipuji sebagai penguasa kebangkitan dan raja yang bijaksana dalam buku-buku sejarah. Namun, perilaku mulia seperti ini di kaki gunung selalu diolok-olok oleh para pembudidaya di gunung sebagai, menambah lapisan lain pada peti mati rakyat jelata, menambahkan kayu pada tahtan naga kaisar. Adapun mengapa seringkali terdapat begitu banyak tempat pemujaan cabul di dalam wilayah perbatasan berbagai negara, apakah karena Istana Kekaisaran terlalu lemah untuk memberantasnya? Faktanya, banyak kuil cabul yang diam-diam disetujui oleh Istana Kekaisaran tidak diakui oleh Akademi Konfusianisme dan tidak dapat mengundang seorang pria untuk membuka mulutnya. Oleh karena itu, Istana Kekaisaran berbagai negara akan menutup mata terhadap kuil cabul yang penuh dengan dupa. Beberapa Istana Kekaisaran bahkan secara diam-diam mendanai uang suci yang tak ada habisnya dari kuil cabul di belakang akademi dan secara diam-diam mendorong para sarjana dan penyair setempat untuk memimpin pembakaran dupa sehingga penduduk setempat akan mengikuti tren dan berkumpul bersama. Sungai Iron Ticket juga memiliki dewa sungai yang ortodoks. Dia adalah lelaki tua yang rendah hati yang datang dan pergi dengan tergesa-gesa sebelumnya. Selama ratusan tahun, dewa sungai yang tubuh emasnya diabadikan di kuil pengumpulan dupa ini selalu menjadi boneka prefektur siang. Salah satu pengalaman dari lima alam bawah prefektur siang seringkali adalah dewa sungai tiket besi ini yang ditertawakan oleh rekan-rekannya sebagai Mati saja daripada mati untukku, aku akan membantumu mengambil dompetmu. Dia akan mengirim roh-roh sungai ke kematian mereka. Para antek yang menyedihkan itu hampir setara dengan merenggangkan leher mereka untuk dicincang oleh para prajurit pemurnian ki itu. Hanya mereka yang beruntung yang bisa lolos. Seiring berjalannya waktu, monster spiritual yang lahir secara alami di sungai tiket besi tidak lagi cukup. Dewa sungai harus membayar untuk peningkatan esensi air. Ketika panen tidak baik, ia harus membawa hadiah untuk mengunjungi dan memohon para dewa dari Istana Matahari Ungu untuk melemparkan sejumlah uang abadi ke sungai untuk mengisi kembali esensi air dan mempercepat pertumbuhan hantu air dan monster spiritual. Agar tidak menunda pelatihan murid-murid dalam Istana Matahari Ungu. Kedengarannya sangat murahan dan hampir bisa dikatakan sedang berjuang di ambang kematian. Faktanya, banyak dewa sungai di negara Huangting merasa iri dengan ini. Alasannya sangat sederhana. Sungai tiket besi hanyalah dewa sungai. Keteguhan tubuh emasnya tidak kalah dengan sungai Angsa Putih, dewa sungai terkuat ketiga di negara Huangting. Apa yang diandalkannya? Tentu saja, hal itu bergantung pada sisa-sisa yang digali dari kuku-kuku prefektur Ziyang setiap tahun, yang terkumpul dari tahun ke tahun dan pengaruh dupa dari kuil pengumpulan dupa tempat tubuh emas itu berada. Para kultifator prefektur Ziyang tidak suka orang luar mengganggu kultifasi mereka. Banyak pejabat tinggi dan pejabat tinggi yang datang karena reputasinya hanya bisa singgah di kuil pengumpulan dupa yang berjarak 200 mil dari prefektur Ziyang. Setelah berhenti, mereka tentu harus membakar dupa dan menyembah para dewa. Ada juga beberapa hal yang tak terkatakan yang membutuhkan bantuan dewa sungai tiket besi untuk berkomunikasi dengan prefektur Ziyang. Ini karena prefektur Ziyang pandai menghasilkan uang. Dari para kultifator dari tiga alam hingga alam gerbang naga, setiap kali mereka diundang untuk berkelana, akan ada harga yang kasar. Namun, para kultifator prefektur Ziyang selalu sombong. Bahkan jika para pejabat biasa kaya, para dewa ini mungkin tidak mau bertemu dengan mereka. Ini membutuhkan bantuan kuil akumulasi dupa dari sungai tiket besi yang memiliki hubungan dekat dengan prefektur Ziyang. Selama periode ini, dewa sungai tiket besi jelas tidak berani mengambil untung dari hal ini. Dia tidak akan mendapatkan satu koin tembaga pun. Namun, setiap kali pejabat dan pejabat tinggi di luar memberikan uang kepada para dewa prefektur Ziyang, yang terakhir akan keluar dan menyelesaikan masalah tersebut. Setelah masalah tersebut diselesaikan, sejumlah uang dupa yang tidak ada hubungannya dengan prefektur Ziyang secara alami akan dikirim ke kuil akumulasi dupa. Dekat prefektur Ziyang, di luar prefektur terdapat sebuah kotak giyok putih. Tempat itu sudah dipenuhi oleh orang-orang dari prefektur Ziyang yang sedang menunggu kembalinya sang leluhur. Prefektur Ziyang terbagi menjadi sekte dalam dan sekte luar. Para kultifator sekte dalam adalah murid langsung dari leluhur pendiri, wuyi, serta murid-murid dari master prefektur Ziyang sebelumnya dan murid-murid mereka. Selain itu, ada juga para tetua dari alam gerbang naga yang telah hidup lama dan para kultifator dari alam pemandangan laut yang bertanggung jawab atas berbagai hal. Sekte luar relatif lebih beragam. Selain kultifator ki dengan kualifikasi rata-rata, ada juga kultifator gunung dan danau yang mencari perlindungan di prefektur Ziyang, seniman bela diri murni, dan pelayan yang telah melayani prefektur Ziyang selama beberapa generasi. Sekte luar yang berantakan secara alami memiliki lebih banyak orang daripada kultifator ki yang berfokus pada kultifasi. Ada hampir seribu orang. Di alun-alun, semua orang berdiri sesuai dengan posisi masing-masing. Tidak boleh ada kesalahan dalam posisi mereka. Mungkin untuk mencegah Chen Pingan salah mengira bahwa ia mencoba mengintimidasi mereka. Wuyi tersenyum dan menjelaskan, saya tidak muncul di prefektur Ziyang selama lebih dari 100 tahun. Pada tahun-tahun awal, saya mengumumkan kepada dunia luar bahwa saya telah memilih tempat yang diberkati untuk berkultifasi dalam pengasingan. Saya benar-benar muak dengan interaksi sosial yang tidak dapat saya hindari. Jadi saya bersembunyi dan tidak menemui siapapun. Petik 2 Ketika Wuyi melangkah dari jalan batu biru ke tepi alun-alun batu giyok putih, semua orang berlutut dan bersujud serentak, berteriak serentak, selamat kepada Patriar karena telah keluar dari pengasingan. Petik 2 Ketika mendarat di telinga Peikian, rasanya bagaikan guntur. Mata Peikian berbinar saat menyaksikan tontonan yang begitu megah. Wuyi mengangkat tangannya. Peikian tercengang melihat apa yang dilihatnya. Ribuan orang yang berlutut di tanah dengan kepala tertunduk tiba-tiba berdiri seolah-olah ada mata di kepala mereka. Wuyi berjalan lurus ke depan. Chen Pingan sengaja mengikuti di belakang untuk menghindari berbagi kemuliaan dengan Patriark Prefektur Siang. Dia tidak menyangka Wuyi akan berhenti juga. Dia memberitahu Chen Pingan melalui riak-riak di hatinya dan berkata dengan senyum tulus, Tuan Muda Chen, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Anda adalah tamu langka di Prefektur Siang. Wilayah saya yang kecil terletak di pedesaan dan jauh dari orang-orang suci. Namun, saya tetap harus memperlakukan tamu-tamu saya dengan baik. Jadi, Tuan Muda Chen, Anda tinggal jalan saja dengan saya. Petik 2 Wuyi pada dasarnya sombong. Dia adalah dewa bumi dari negara Huangting yang dikenal suka memberontak dan tidak patuh. Awalnya, ketika dia bertemu Chen Pingan, dia mencubit hidungnya dan bertindak sesuai dengan itu. Karena kata-kata dan tindakan Chen Pingan sudah tepat dan dia tidak menyalahgunakan wewenangnya di depannya hanya karena dia mengenal ayahnya, Si Yu Hu, dan Wei Ba, hal itu membuat Wuyi merasa jauh lebih baik di hatinya. Chen Pingan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, ini adalah pertama kalinya Master Sejati Wu kembali ke rumah abadi dalam 100 tahun. Jika itu terjadi di lain waktu, aku akan cukup berani untuk berjalan bersama Master Sejati Wu. Namun, hari ini jelas bukan saatnya. Aku harap Master Sejati Wu bisa pergi lebih dulu. Kami akan mengikuti dari belakang. Wuyi tersenyum dan tidak memaksa. Dia berjalan maju sendirian. Dia seorang pemuda yang tahu batas kemampuannya. Namun, dia terlalu kaku dan sok tahu, hampir seperti seorang sarjana. Dia tidak membencinya, tetapi dia juga tidak menyukainya. Akhirnya, saat Wu Yi melangkah maju, kerumunan di Alun-Alun segera berpisah untuk membentuk jalan. Hanya lima atau enam orang yang memenuhi syarat untuk berjalan di belakang Wu Yi. Semakin terhormat posisi seseorang di Ziyang Mansion, semakin dekat ke depan. Misalnya, kultifator setengah baya yang datang di sebelah kanan Chen Pingan adalah Mansion Master saat ini dari Ziyang Mansion. Dia adalah Earth Immortal di Golden Core Realm. Dua kultifator yang memiliki level yang hampir sama dengan Pei Kian, Zulian, dan Si Rowe adalah kultifator tua di Dragon Gate Realm yang bahkan lebih senior dari Mansion Master dari Ziyang Mansion. Yang satu bertanggung jawab atas hadiah dan hukuman, sementara yang lain bertanggung jawab atas uang. Oleh karena itu, Mansion Master dari Ziyang Mansion selalu menjadi boneka tanpa kekuatan nyata. Dia tidak lebih dari seorang boneka yang berurusan dengan pengadilan Kekaisaran Negara Huang Ting dan buah-buah gunung lainnya. Namun, ada total tujuh penguasa istana dalam sejarah Istana Ziyang. Hanya satu dari mereka yang menjadi Dewa Bumi dengan mengandalkan bakatnya. Enam lainnya, seperti yang sekarang, mengandalkan uang Dewa dari Istana Ziyang untuk mencapai wilayah mereka. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada Dewa Bumi dari alam inti emas di sekte besar, terutama Dewa Bumi yang merupakan kultifator liar yang telah berjuang untuk keluar. Tentu saja, warisan dari Purple Sun Manor tidak terbatas pada ini. Ada juga beberapa mantan penguasa istana atau murid yang telah diterima Wu Yi di tahun-tahun awal. Para Grandmaster dari Purple Sun Manor di masa depan saat ini sedang dalam kultifasi terpencil. Ada juga beberapa kultifator yang sudah melewati masa jayanya yang tidak lagi memiliki harapan untuk mencapai dao besar. Inti emas mereka telah terkikis oleh waktu. Mereka hanya bisa bersembunyi di beberapa rumah besar yang dipenuhi dengan kis spiritual di Purple Sun Manor. Semua orang di rumah Ziyang menebak-nebak identitas pemuda yang membawa kotak bambu itu. Mungkinkah dia murid baru leluhur sekte roh dua? Lalu, mungkinkah dia menjadi penguasa mansion berikutnya? Wu Yi membawa Chen Pingan ke rumah Ziyang dan langsung menuju ke Istana Kiungu di tengah. Ia memberi tahu Tuan Rumah untuk mengadakan perjamuan besar di malam hari untuk menyambut tamu terhormat. Setelah memasuki Istana Kiungu, Wu Yi meminta semua orang untuk menunggu di Aula Pedang Tebas. Dia berkata bahwa dia akan secara pribadi mengatur tempat bagi Tuan Muda Chen untuk tinggal. Tamu yang terhormat, kelompok itu saling memandang. Mungkinkah dia murid seorang kultifator alam jiwa baru lahir abadi bumi di Dali, atau keturunan keluarga kaya seperti Yuan Chao di Dali? Seperti yang diharapkan, Wu Yi secara pribadi menenangkan Chen Pingan dan yang lainnya. Kemudian, dia pergi ke Aula Pedang Castise tempat para petinggi Ziyang Mansion berkumpul. Dia duduk di singgah sana naga yang terbuat dari kayu cendana merah dan mulai meminta semua orang yang hadir melaporkan berbagai hal. Misalnya, pendapatan dan pengeluaran Ziyang Mansion dalam seratus tahun terakhir, kemajuan kultifasi beberapa murid berbakat, dan kondisi beberapa orang tua di mansion. Dia pada dasarnya mendengarkan tetapi tidak berkomentar. Kalau tidak, dia tidak akan menghilang selama seratus tahun dan menjadi manajer yang lepas tangan. Dia juga tidak akan memilih seorang penguasa mansion boneka meskipun dia masih hidup. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa leluhur agung tidak suka mendengarkan hal-hal sepele seperti ini. Semua orang melapor dengan serius, tetapi itu hanya formalitas. Wu Yi juga tidak menyembunyikan kebosanannya. Tubuhnya condong, dan dia memegang dagunya dengan satu tangan, sesekali mengangguk. Secara umum, Ziyang Mansion dapat digambarkan sebagai berkembang pesat dari hari ke hari. Kurang lebih begitulah adanya. Wu Yi tidak peduli dengan lalat dan anjing di luar kultifasinya. Alasan mengapa dia membangun Ziyang Mansion dan menjadi pendirinya adalah karena dia mendapatkan ide itu secara spontan. Dia hanya sedang bosan. Selanjutnya, banyak keturunan naga banjir gemar membuka rumah besar untuk pamer, dan menggunakannya untuk menyimpan harta karun yang mereka jarah dari mana-mana. Negara Huangting dapat dianggap sebagai negara sukunul. Salah satu wilayah lama setelah dinastili, negeri air ilahi, yang tampaknya hancur dalam semalam, juga merupakan tempat yang dirindukan para naga banjir bahkan dalam mimpi mereka. Itu saja, dong, karena keberuntungan air yang kuat. Terlebih lagi, Dewa Pedang Kuno suka datang ke sini untuk membunuh naga banjir. Dalam pertempuran, banyak yang bugur, jadi ada banyak harta karun ajaib. Meskipun sebagian besar dikumpulkan oleh dinasti yang kuat seperti negara air ilahi, masih ada banyak harta karun. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Di dalam perbendaharaan negara, terdapat banyak harta karun nasional yang telah diwariskan secara tertib. Setelah itu, harta karun tersebut diwariskan dari satu dinasti lama ke kaisar dinasti baru lainnya. Namun, masih banyak harta karun yang tertinggal yang dikumpulkan secara diam-diam oleh ayahnya. Dialah yang tahu betapa kayanya keluarga ayahnya. Harta karun ajaib perahu kecil yang dimilikinya, hanyalah hadiah kecil yang diberikan ayahnya saat itu, sebagai wujud kesungguhannya memasuki alam penghuni gua. Akan tetapi, koleksi ayahnya bisa dikatakan paling dilebih-lebihkan di antara semua pembudidaya bumi abadi di bagian utara benua Aquarius. Keluarga Fu di bagian selatan kota Naga Tua mungkin sedikit lebih baik, tetapi itu adalah akumulasi seluruh keluarga Fu selama lebih dari 2.000 tahun. Ayahnya, di sisi lain, mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, Wu Yi membenci, takut, dan menghormati ayah ini sehingga dia tidak pernah bisa memahami pikiran batinnya. Kebencian itu ada di permukaan, ketakutan itu ada di tulang, dan rasa hormat itu ada di lubuk hatinya yang terdalam. Agaknya adik laki-lakinya itu memiliki mentalitas serupa. Wu Yi mengangkat kepalanya. Ternyata seseorang bertanya bagaimana istana matahari ungu harus memperlakukan Tuan Muda Chen itu. Wu Yi berpikir sejenak, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Aku akan memberi tahu apa yang harus dilakukan. Tanda pisah-tanda pisah. Pengaturan Wu Yi sangat menarik. Dia menempatkan Chen Pingan dan tiga orang lainnya di gedung enam lantai yang sepenuhnya setara dengan gudang harta karun. Setiap lantai dipenuhi dengan harta karun roh dua penguasa sejati ini dan para kultifator istana matahari ungu generasi sebelumnya. Sebelum Wu Yi pergi, dia hanya berkata bahwa dia berharap mereka tidak akan memasuki dua lantai teratas begitu saja. Keempat lantai lainnya bebas untuk berkeliling. Karena bangunan ini menempati area yang luas, selain lantai pertama, setiap lantai lainnya memiliki kamar, tempat tidur, dan ruang belajar. Di antaranya, lantai ketiga bahkan memiliki aula latihan bela diri, tempat tiga boneka mekanik setinggi tiga meter ditempatkan. Oleh karena itu, Chen Pingan dan yang lainnya tidak perlu khawatir memiliki berbagai macam material surgawi dan harta duniawi yang mempesona tanpa tempat untuk beristirahat. Hanya lantai pertama saja membuat Pei Kian ingin menumbuhkan sepasang mata lagi. Perjalanan ke Purple Sun Mansion ini telah memperluas wawasan Pei Kian dan membuatnya sangat bersemangat. Dulu, dia selalu merasa bahwa di masa depan, selain kotak harta karun yang diberikan Yao Jin Zi, mendapatkan satu atau dua rak harta karun lagi sudah menjadi batas imajinasi Pei Kian. Sekarang setelah dia memasuki gedung istana Purple Ki, dia tahu bahwa orang kaya sejati bisa sekaya itu. Sekarang, bahkan tanpa pengingat dari Chen Pingan, Pei Kian tidak akan menyentuh harta karun kuno yang aneh itu tanpa izin. Dia memutuskan untuk tidak tidur malam ini. Dia harus menyelesaikan melihat ratusan harta karun di lantai 4. Kalau tidak, dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Pei Kian dan si Rowe yang sama-sama bersemangat sedang, mengagumi pemandangan di lantai pertama. Chen Pingan dan Zulian berdiri di lantai 4, melihat ke bawah keseparu Purple Sun Mansion. Chen Pingan tersenyum dan berkata, Dulu, saya pernah berbicara dengan seseorang tentang seperti apa gunung di hati saya di masa depan. Kalau dilihat sekarang, itu hanya imajinasi buta seorang pengemis. Purple Sun Manor adalah contoh nyata. Chen Pingan segera menambahkan, Sebenarnya, saya tidak miskin saat itu. Zulian bertanya, Tuan muda, roh gua penguasa sejati ini tampaknya bukan dewa bumi inti emas biasa. Petik 2 Chen Pingan mengangguk. Dia setara dengan setengah kultifator Naschen Sol. Bagaimanapun, mereka masih menumpang di gunung orang lain. Chen Pingan tidak menjelaskannya kepada Zulian secara rincin. Zulian punya gambaran kasar. Karena Wu Yi berada di Purple Sun Mansion, pasti ada formasi abadi. Itu setara dengan dunia kecil, hampir setara dengan seorang kultifator Naschen Sol. Zulian bercanda. Jika seorang kultifator gunung bisa menyapu bersih gedung ini, bukankah mereka akan menjadi kaya? Saya mendengar bahwa benua Aquarius memiliki seorang kultifator alam Giyok Murni. Chen Pingan mengeluarkan kendi anggur dan menyerahkannya kepada Zulian. Dia menggelengkan kepalanya. Keberadaan Akademi Konfusianisme terlalu menghalangi semua dewa bumi, terutama para kultifator lima alam atas. Mereka mungkin tidak dapat mengurus semuanya, tetapi begitu Akademi Konfusianisme mengambil tindakan dan mengarahkan pandangan mereka pada seseorang, itu berarti bahwa tidak peduli seberapa besar dunia ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Oleh karena itu, konflik antara banyak kultifator hebat dapat ditekan. Zulian menyesap anggur dan tersenyum. Mengapa dunia yang luas ini tidak membatasi kita, para seniman bela diri Murni, begitu banyak? Apakah karena jumlah seniman bela diri alam ke-8 dan ke-9 terlalu sedikit? Saya mendengar bahwa jika seorang seniman bela diri membunuh seorang kaisar, Akademi Konfusianisme belum tentu akan mengirim orang untuk memburunya. Chen Pingan menjawab dengan lembut, ada banyak rahasia kuno yang telah disegel. Cui Dongshan tidak terlalu bersedia membicarakan hal ini, dan saya pun tidak terlalu tertarik. Di kampung halaman saya di Kabupaten Longkuan, ketika saya pertama kali melakukan perjalanan jauh, pengawas tungku dan hakim kabupaten yang baru saja dibentuk sudah menjadi pejabat tertinggi. Saya selalu merasa bahwa mereka terlalu jauh dari kaisar. Kemudian, seorang selir istana kekaisaran Dali, Ibu Song Jixin, mengirim orang untuk membunuhku. Aku selalu mengingat utang ini. Terakhir kali, ketika aku bertemu tetanggaku, Song Jixin, di Cliff Academy, aku juga mengobrol dengannya. Tapi aku tidak takut kalian akan menertawakanku. Bahkan sekarang, ketika aku melihat Song Jixin, aku masih tidak dapat membayangkan bahwa dia adalah seorang pangeran Dali. Gao Suan sedikit lebih baik. Lagi pula, saat pertama kali kita bertemu, dia berpakaian cerah dan memiliki pengikut di sampingnya. Tapi Song Jixin, dari sudut pandang manapun, dia tetap terlihat seperti pria ceroboh dulu. Petik 2, Zulian mengangkat kendi anggur dan mengetukkannya pelan dengan labu penguat pedang di tangan Chen Pingan. Chen Pingan melepaskan labu penguat pedang dan tidak melakukan apapun. Baru sekarang dia menyesap anggurnya yang pertama. Zulian menghela nafas. Jika Song Jixin suatu hari nanti menjadi kaisar Dali, bukankah itu akan semakin tak terbayangkan bagi Tuan Muda? Petik 2, Chen Pingan mengangguk. Pasti, keduanya terdiam sejenak. Chen Pingan tiba-tiba berkata, Cui Dongshan pernah punya teori yang sangat menarik. Dia berkata bahwa para orang bijak dari tiga sekte sedang mencoba menggunakan metode yang berbeda untuk memperlambat aliran sungai waktu yang ditakdirkan tidak akan terhentikan. Petik 2, Zulian menjadi tertarik. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Chen Pingan bersandar di pagar dan menepuknya. Gunung abadi adalah satu hal. Petik 2, Zulian bingung. Chen Pingan melanjutkan, Kota Fana adalah satu hal. Chen Pingan berkata perlahan, perang adalah hal lain. Chen Pingan akhirnya berkata, Pengetahuan tentang seratus aliran pemikiran yang dapat membenamkan pikiran seseorang tampaknya juga merupakan satu hal. Petik 2, Zulian merasakan sakit kepala yang datang. Kata-kata Cui Dongshan sangat misterius. Aku semakin bingung. Chen Pingan meminum anggurnya dan tersenyum. Saya juga tidak mengerti. Petik 2, Zulian bertanya dengan lembut, Lalu apakah Tuan Muda ingin memahami dao besar yang misterius ini? Chen Pingan berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Kalau aku tidak perlu mengerti, ya sudahlah. Petik 2, Zulian mengangguk, Tuan Muda sudah tahu banyak. Memang, tidak perlu menyelidiki semuanya dan mencoba menelusuri sumbernya. Chen Pingan menoleh dan berkata, Zulian, bisakah kamu mengubah kebiasaanmu yang suka mengjilat orang lain? Petik 2, Zulian mengangkat tangannya dan menggoyangkan kendi anggur di tangannya. Dia tertawa, Mengapa saya harus berubah? Kalau aku ganti, adakah anggur yang bisa diminum? Chen Pingan tersenyum, Itu benar. Zulian bertanya dengan ragu-ragu, Sebelumnya, Tuan Muda berkata bahwa Anda ingin pergi ke Benua Utara untuk berlatih sendirian. Tidak bisakah Anda mengajak saya? Betapa membosankannya jika kamu tidak memiliki seorang juru masak di sisimu atau seorang antek yang menjilatmu? Chen Pingan mengangguk dan berkata, Kamu tinggal saja di Gunung Luopo dengan patuh. Aku masih berharap kamu bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi di jalur bela diri. Karena metode pukulan patuh acuy itu cocok untukku, maka lebih cocok untukmu. Di masa depan, jika kamu bisa naik ke puncak gunung, Maka ketika Peikian melakukan perjalanan di dunia persilatan untuk pertama kalinya, Tidak peduli seberapa jauh dia pergi, atau bahkan jika dia pergi ke Benua lain untuk bermain dengan Li Huai, Selama kamu diam-diam mengawalnya, aku bisa sangat yakin. Petik 2 Zulian hanya bisa menyerah dalam membujuk Chen Pingan agar berubah pikiran. Chen Pingan bertanya, Zulian, bisakah kamu bercerita tentang masa mudamu? Petik 2 Untuk pertama kalinya, Zulian tersipu. Akun yang tak terhitung jumlahnya berantakan dan utang asmara yang tak terhitung jumlahnya. Aku takut Tuan Muda akan kehilangan semangat untuk minum jika aku membicarakan ini. Petik 2 Chen Pingan melompat ke pagar dan duduk. Ceritakan padaku, sebenarnya, aku diam-diam telah membaca beberapa buku yang kau berikan pada pekian tentang dunia persilatan. Menurutku buku-buku itu ditulis dengan sangat baik. Namun, itu adalah dunia persilatan dalam imajinasi para cendikiawan di ruang belajar. Itu tidak cukup realistis. Saya yakin itu tidak semenarik pengalaman pribadi Anda. Petik 2 Zulian juga melompat ke pagar dan duduk sambil menyeringai. Baiklah, biarlah pelayan tua ini yang memberi tahu Anda. Tuan Muda, Anda tidak tahu betapa muda dan romantisnya pelayan tua ini saat itu. Di Jianghu, ada banyak peri dan pahlawan wanita yang mengagumi saya sampai mati. Kegilaan mereka tidak pernah berubah. Semakin dia mendengarkan, semakin Zulian menyadari bahwa tatapan meremehkan tuan mudanya semakin jelas. Akhirnya, Chen Pingan menepuk bahu Zulian dan pergi tanpa mengatakan apapun. Ini sedikit menyakiti Zulian. Tuan mudanya memang hebat dalam segala hal, tetapi dalam hal cinta, dia terlalu sopan. Dia terlalu berbeda dari mereka yang menempuh jalan itu. Zulian mungkin tidak tahu bahwa Chen Pingan bergumam dalam hatinya saat dia berjalan masuk ke gedung. Kamu punya nona Ning, kamu punya nona Ning. Jika kamu berani membiarkan imajinasimu menjadi liar, kamu akan dipukuli sampai mati oleh nona Ning tanpa sepatah katapun. Titik-titik, jangan bilang kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Tidak, tidak, asalkan kau bisa melihat nona Ning, bagaimana kau bisa bersembunyi darinya. Kau akan langsung ketahuan, kau akan tetap dipukuli sampai setengah mati. Beranikah kau melawan? Tanda pisah-tanda pisah. Sebuah kapal dua lantai yang sederhana dan elegan berlayar dari sungai White Swan yang bergolak menuju sungai Iron Ticket yang tenang. Di haluan kapal berdiri seorang wanita berwajah dingin dalam balutan pakaian istana. Di sampingnya ada seorang pelayan pribadi dan tiga pria dengan usia dan penampilan yang berbeda. Seorang lelaki tua tersenyum pahit dan berkata, Nyonya, kunjungan kita ke siang Manor kali ini mungkin tidak menyenangkan. Orang tua itu dan dua orang lainnya adalah tamu di rumah besar milik wanita tua itu. Mereka sudah saling kenal sejak lama dan temperamen mereka mirip. Persahabatan antara pria-pria itu ringan seperti air. Bahkan beberapa aliansi bertujuan untuk melenyapkan kejahatan dan mempertahankan jalan kebenaran. Misalnya, menurut laporan rahasia wanita tua itu, mereka telah mengejar siluman rubah yang telah menyebabkan bencana selama seratus tahun di Centipederich. Suasananya benar-benar berbeda dari siang Manor dan kuil siangji. Nyonya itu tampak sedikit khawatir di wajahnya. Dia hanya mendesah. Pelayan muda di sampingnya telah menemaninya selama seratus tahun. Meskipun dia adalah hantu air dan benda dari dunia lain, dia telah menerima berkah dupa dan telah tenggelam di masa kecilnya. Itu adalah berkah tersembunyi dan dia mampu memulai jalur kultifasi. Pembantu itu dianggap sebagai salah satu orang dekat sang nyonya. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, dia masih memiliki hak untuk berbicara. Dia berkata dengan lembut, Situasi memaksa kita. Sungai Hanshi dan Sungai Yu telah menerima tanda perdamaian dan ketenangan yang dikeluarkan oleh klan Song Li Agung. Hanya sungai angsa putih kita yang telah diberi sikap dingin sejauh ini. Ini tidak banyak, hanya saja kita tidak memiliki hubungan apapun dengan istana kekaisaran Li Agung. Hanya saja perjalanan nyonya ke ibu kota kali ini, Menurut kata-kata Yang Mulia, Sungai Angsa Putih mungkin memiliki malapetaka besar di baliknya. Kita bisa melupakan tentang menjaga kebersihan diri kita sendiri. Orang tua itu bingung dan bertanya, Bencana besar. Pelayan itu juga penuh kekhawatiran dan nadanya sedikit rendah. Yang Mulia juga mengisyaratkan bahwa Dewa Air Sungai Yu Jiang telah menerima tanda kedamaian dan ketenangan. Tetapi dia masih belum puas. Dia tanpa malu-malu berlari ke gunung awan pemberi surga Gua Feizu. Sepertinya dia memiliki hubungan rahasia dengan Dewa B.U.E.W.I.P. Sangat mungkin bahwa pengadilan kekaisaran Dali akan bergerak di sungai Angsa Putih kita. Sekte Lingyun yang telah menutup gunung itu adalah sebuah peringatan. Yang Mulia tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal ini dan hanya bisa membiarkan orang-orang barbar Dali melakukan apapun yang mereka inginkan. Petik 2 Orang tua itu berkata dengan putus asa, ketidaktahuannya terhadap orang itu memang terkenal. Seorang pria jangkung berdiri agak jauh dengan kedua lengan melingkari dadanya dan menatap sungai Taiju. Meskipun ia berhasil naik dari puncak negara bagian kelima keseniman bela diri negara bagian ke-6 dua tahun lalu, kekacauan urusan negara saat ini membuat pria berdarah panas itu, yang awalnya berencana untuk bergabung dengan pasukan perbatasan setelah ia mencapai negara bagian ke-6, merasa patah semangat. Kuku-kuku orang barbar Dali menginjak-injak wilayah negara Huangting dengan sembrono. Mereka tidak perlu memberi tahu atau menyapa kaisar saat ini. Yang lebih tidak dapat diterima oleh pria itu adalah bahwa di istana, dari pejabat sipil dan militer hingga orang-orang di pedesaan, hingga Jianghu dan pegunungan, hanya sedikit orang yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka semua oportunis dan ingin menjilat pejabat Dali yang ditempatkan di negara Huangting. Pejabat kelas 7 Klansong sebenarnya lebih bergengsi daripada pejabat kelas 2 negara Huangting. Kata-kata mereka bahkan lebih efektif. Dan hal yang benar-benar membuat pria itu menyerah untuk bergabung dengan tentara perbatasan adalah berita yang tersebar di ibu kota negara Huangting. Bertahun-tahun yang lalu, dia dan teman-temannya telah mengejar siluman rubah itu, namun mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh siluman rubah itu di Centipederich. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, siluman beruang besar yang seharusnya muncul dan bergabung dengan kekasihnya tidak muncul. Sebaliknya, ia berdiri di sana dan menyaksikan kekasih siluman rubah yang ahli dalam teknik kultifasi ganda yang kejam itu mati. Itulah sebabnya mereka bergabung dan berhasil menangkap siluman rubah yang menyebut dirinya Nyonya Qingya, dan memberikan sumbangan besar bagi istana kekaisaran negara Huangting. Iblis rubah itu ditahan oleh teknik rahasia dan kehilangan sebagian besar kemampuan ilahinya. Ia dikurung di penjara istana kekaisaran yang khusus digunakan untuk menekan para pembudidaya gunung dan iblis. Saat itu, lelaki itu dan teman-temannya sedang minum-minum di kediaman Dewa Air Sungai White Swan. Namun, gosip itu segera menyebar ke seluruh ibu kota. Siluman rubah yang seharusnya dikuliti dan urat-uratnya dicabut sebagai peringatan bagi yang lain malah dibawa ke harem kaisar dan dijadikan simpanan. Pria itu sangat marah. Kali ini, ia mengunjungi kediaman Dewa Air Sungai Angsa Putih bersama dua orang teman kultifator. Dewa Air Sungai Angsa Putih yang berdiri di haluan perahu memberitahu mereka kebenarannya. Rumor-rumor itu benar. Dalam menghadapi bencana nasional, kaisar sangat gembira. Ketika Dewa Jiang memasuki ibu kota untuk menemui kaisar, iblis rubah itu memang berdiri di samping kaisar. Hanya saja, ia telah menjadi penurut. Untungnya, kaisar keluarga Hong tidak cukup bodoh untuk sepenuhnya menghapus tabu yang ditetapkan oleh para kultifator yang ditahbiskan. Adegan itu pada saat itu membuat Dewa Sungai, yang pernah menikah sebentar dengan leluhur keluarga Hong, mengerutkan kening. Dalam kesannya, kaisar saat ini tidak memiliki reputasi sebagai orang yang bejat. Namun, keadaan telah berubah seiring berjalannya waktu. Pihak lain adalah penguasa suatu negara, jadi dia tidak bisa mengatakan apapun. Terlebih lagi, sebagai Dewa Sungai yang saleh, dia telah lama berada di panggung suci. Selama ratusan tahun menjadi dupa, dia telah lama melihat semua jenis makhluk hidup. Dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak masuk akal ini di dunia sekuler. Pastilah kaisar saat ini berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Bagaimanapun, meskipun klan Song telah mengakui status bawahan negara Huang Ting, siapa yang tahu jika suatu hari nanti sebuah keluarga kerajaan muda dengan nama keluarga Song akan tiba-tiba muncul dan membuatnya turun dari tahta naga. Kalau begitu, bagaimana dia bisa mengatasi kekhawatirannya? Mungkin hanya kenikmatan di tempat tidur yang tersisa. Dewa Air sebenarnya mengetahui perasaan yang tersimpan dalam diri seniman bela diri itu, Sun Deng Sian. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Karena begitu dia mengatakannya, apa yang disebut persahabatan antara pria sejati dan dupa yang telah terkumpul di masa lalu akan lenyap. Kecenderungan umumnya adalah jika kaisar keluarga Hong dari negara Huang Ting tidak berpaling ke kaum Barbar Dali, apakah dia benar-benar harus berperang demi apa yang disebut wajahnya. Kemudian, dia akan membuat marah klan Song dan dengan mudah dihancurkan oleh kavaleri Dali di perbatasan tanpa ketegangan. Pada saat itu, bukan saja kaisar akan ditawan, berapa banyak rakyat negeri Huang Ting yang akan menderita musibah perang. Ratusan ribu, atau jutaan, dunia berubah jungkir balik, gunung-gunung dan sungai-sungai berubah warna, dan itu adalah pemandangan kehancuran. Tidak seorang pun di negara Huang Ting dapat menghindarinya. Dasar kehidupan orang-orang yang tidak bersalah itu tidak terlalu khusus. Mereka hanya ingin hidup setahun tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian. Mereka bisa mengenakan pakaian tambahan saat cuaca dingin dan makan saat mereka lapar. Itu sudah merupakan kehidupan damai yang langka. Kali ini, dia bersikeras mengunjungi siang Manor dan bahkan menyeret mereka bertiga. Bagaimana mungkin Dewa Air tidak tahu bahwa Sun Deng Sian tidak senang. Namun, dia tidak punya pilihan selain datang. Dia bahkan membutuhkan mereka bertiga untuk membantu menjaga dan melindunginya. Kalau tidak, leluhur siang Manor yang tak terduga itu akan menahannya di sana. Penambahan tiga orang itu sama sekali tidak membantu situasi. Namun, itu masih cukup untuk membuat purple Sun Manor sedikit lebih waspada. Wanita ini hanya bisa berharap kali ini akan berhasil. Saat dia kembali, istana Dewa Airnya tentu akan membalas Sun Deng Sian dan dua orang lainnya. Setelah berlayar ke sungai tiket besi, mereka menjadi semakin diam. Ketika mereka melewati kuil Sungai Wangi, Dewa Sungai Tua muncul di tepi sungai. Sebagai bawahan, ia pertama-tama membungku kepada Dewa Sungai. Namun, kata-kata yang diucapkannya setelah menegakkan punggungnya tidak terlalu menyenangkan untuk didengar. Ia bertanya sambil tersenyum, Nyonya Jiang Sen, Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Sungguh tamu yang langka. Aku ingin tahu apa saranmu untuk berpatroli di sungai tiket besiku kali ini. Jika Nyonya masih tidak mau melepaskan komandan angkatan laut sungai tiket besi kita saat ini, saya tidak berani mengatakan apapun. Namun, komandan ini sekarang adalah seorang kultifator nominal dari Siang Immortal Manor. Mungkinkah Nyonya kali ini melawan arus untuk pergi ke Siang Immortal Manor untuk menyelesaikan dendam dari masa lalu? Kapal feri terus melaju. Dewa sungai tidak mengucapkan sepatah katapun. Dewa sungai tiket besi tidak mempermasalahkannya. Ia menoleh untuk melihat feri yang terus melaju. Ia tidak lupa menambahkan bahan bakar ke dalam api dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Berteriak keras, Biarkan aku memberi tahu Nyonya sebuah berita bagus. Roh gua leluhur dari Siang Immortal Manor kita sekarang ada di istana. Nyonya, Sebagai dewa sungai yang saleh, aku percaya bahwa Siang Immortal Manor pasti akan membuka pintu mereka untuk menyambut kedatangan Nyonya. Nyonya, jaga dirimu. Ketika Anda kembali ke sungai White Swan, jika Anda senggang, Anda harus datang ke kuil sungai wangi milikku. Ketika feri sudah jauh, Dewa sungai meludah dengan keras ke arah sungai tiket besi dan mengutuk. Apa-apaan ini berpura-pura menjadi mulia dan berbudiluhur. Jiwa baru lahir asing yang tidak diketahui asal-usulnya, tubuh asli seekor angsa putih setelah melemparkan secangkir air ke dalamnya, baru saja merekomendasikan dirinya untuk tidur dengan kaisar negara Huangting saat itu. Dengan mengandalkan keterampilannya di Ranjang, dia beruntung menjadi seorang Jiangsen. Apakah dia layak untuk berbicara bisnis dengan roh gua leluhur kita? Selama ratusan tahun ini, dia tidak pernah membayar setengah potong salju ke Siang Immortal Manor kita. Sekarang dia tahu bagaimana cara memperbaiki kandang setelah dombanya hilang. Haha, sayang sekali sekarang roh gua leluhur dari istana abadi Siang kita yang bertanggung jawab secara pribadi. Kalau tidak, wanita jalan sepertimu akan rela menyerahkan kulit dan dagingmu dan tanpa malu-malu naik ke Ranjang Tuan Istana. Kau mungkin benar-benar menjadi bahagia, bahagia, bahagia. Petik 2 Dewa Sungai berbalik dan berjalan dengan angku kembali ke kuil Sungai Harum. Tiba-tiba dia menelan ludah dan tersenyum licik. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya menyentuh kulit kemasan wanita ini setelah dia menanggalkan gaun istananya. Jika Sungai White Swan dalam kesulitan, mungkin dia benar-benar punya kesempatan untuk mencicipinya. Tanda pisah, tanda pisah. Rumah abadi Siang, aula pemburu pedang. Wu Yi sudah hampir mencapai batas kesabarannya. Dia hendak membiarkan sekelompok orang yang masih terus-menerus meminta penghargaan dan hadiah itu pergi. Tiba-tiba, seorang pengurus rumah tangga sekte luar berdiri di balik pintu aula Jian Chitang dan berkata dengan hormat, Leluhur, Dewa Sungai dari Sungai Angsa Putih telah membawa hadiah yang berharga untuk menemuinya. Saya harap leluhur dapat memberi saya kehormatan untuk bertemu dengannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum yang bukan senyum. Sambil menatap kerumunan, dia bertanya, kaki depanku baru saja tiba, dan bibi bayi Gu Jiang ini mengikuti di belakang. Apakah orang dari kuil Ji Siang itu yang memberi tauku? Apakah dia ingin mati? Semua orang yang hadir menyadari betul bahwa ini adalah tanda kemarahan sang leluhur. Untuk sesaat, semua Dewa Tua yang memiliki posisi tinggi di siang imortal Manor merasa gelisah. Setiap kali leluhur marah, bumi akan berguncang dan bunung-gunung akan berguncang. Orang-orang luar yang tidak memiliki mata akan dimusnahkan, atau sekelompok besar orang yang tidak melakukan tugasnya dengan baik akan kehilangan selapis kulit. Seorang kultifator tua dari siang imortal Manor yang memiliki hubungan baik dengan Dewa Sungai dari Iron Voucher buru-buru menguatkan diri dan berdiri, mengucapkan beberapa patah kata pujian untuk Dewa Sungai yang hidupnya tergantung pada seutas benang. Melapor kepada leluhur, Dewa Sungai dari kuil Sungai Wangi pasti tidak akan berani. Kultifasi orang ini rendah dan tidak dapat melakukan apapun. Hanya dalam hal kesetiaan kepada siang imortal Manor kita, dapat dikatakan bahwa dia tidak ceroboh sedikitpun. Oleh karena itu, saya berani menebak bahwa leluhur pasti telah menaiki perahu abadi dan kembali dari perjalanan panjang. Dewa Sungai itu mengangkat kepalanya dan melebarkan sepasang mata anjingnya dan melihat sikap leluhur yang tak tertandingi. Maka dengan bersemangat ia pun bergegas menghampiri dan mengibas-ngibaskan ekornya memohon belas kasihan sang leluhur. Dia mengetukkan jarinya pada sandaran tangan kursi. Penjelasan ini, masuk akal. Semua orang segera merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Bahkan lelaki tua dari siang imortal Manor yang tidak akur dengan kultifator tua itu pun tidak dapat menahan diri untuk memujinya dalam hati. Bukan karena kultifator tua itu benar dan bersedia mengatakan beberapa patah kata keadilan untuk orang luar siang imortal Manor. Melainkan karena dialah yang bertanggung jawab atas transaksi keuangan sekte luar siang imortal Manor. Setiap tahun, dia akan menerima banyak pendapatan tambahan dari Dewa Sungai Voucher Besi yang patuh dan bijaksana. Masalah seperti itu bisa besar atau kecil. Secara umum, bahkan jika masalah sepele seperti itu diketahui oleh Dewa Guaroh Sempurna, leluhur yang berdedikasi mengolah Dao Agung, dia mungkin tidak akan rela menggerakkan kelopak matanya atau mengatakan sesuatu yang kasar. Mungkin, informan dan orang malang yang terbongkar itu akan merasa terganggu dan diusir olehnya. Masing-masing dari mereka akan dipukuli 50 kali dan diusir keluar dari gerbang siang imortal Manor bersama-sama. Alasannya sederhana, itu akan membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Meskipun leluhur tidak suka peduli dengan urusan duniawi di siang imortal Manor, selama seseorang memprovokasinya dan marah, dia pasti akan menggali tanah sedalam tiga kaki dan mencabut lobak dari lumpur. Pada saat itu, lobak dan lumpur akan menderita dan dijatuhi hukuman abadi. Sungguh, dia tidak akan mengenali siapapun. Dalam sejarah, ada beberapa penganut gerbang naga yang telah memberikan kontribusi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka berhati-hati dan teliti serta mempertaruhkan nyawa mereka demi istana abadi siang. Mereka tidak kekurangan kontribusi dan kerja keras. Ada juga beberapa murid langsung leluhur. Tanpa kecuali, mereka semua memiliki potensi besar sebagai dewa bumi inti emas. Namun, setelah kejadian itu, mereka semua ditangkap oleh leluhur secara langsung dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Wuyi masih tidak memberikan pendapatnya sendiri. Dia bertanya dengan santai, Menurut kalian semua, apakah kita harus menemuinya? Setiap orang punya pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa Dewa Sungai Angsa Putih ini sangat berani. Berdasarkan hubungannya yang kecil dengan Klan Hong, dia tidak pernah memberi penghormatan kepada istana abadi siang. Karena dia berani datang ke istana abadi siang, tidak ada salahnya mencari alasan acak untuk menangkapnya dan memenjarakannya di bawah penjara air istana abadi siang. Nantinya, mereka bisa mendukung boneka yang patuh untuk menggantikan Dewa Sungai Angsa Putih. Itu adalah yang terbaik dari kedua dunia. Ada pula yang membantah. Mereka mengatakan bahwa nyonya siauluan ini adalah salah satu dari sedikit Dewa yang saleh di negara pengadilan kuning. Saat ini, ada arus bawah yang bergolak di negara pengadilan kuning. Meskipun istana abadi siang dapat dianggap telah mendarat, akan lebih baik bagi mereka untuk bertindak lebih hati-hati dalam waktu dekat. Mengapa istana abadi siang harus bertengkar dengan Dewa Sungai di dekatnya? Jika ini menyebar, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Wu Yi sangat kesal. Ia menepuk sandaran tangan kursi dan berkata kepada Master Alam Inti Emas saat ini, nyonya siauluan ini tidak punya cukup muka untuk membuatku menerimanya. Huang Liang, pergi dan temui dia. Cari tahu apa yang ingin dia lakukan. Jika kata-kata yang diucapkannya tidak sesuai dengan keinginan Anda, atau jika harga yang ditawarkannya terlalu rendah, tangkap dia dan lemparkan dia ke penjara air. Jika dia cukup jinak, atau harganya pantas, maka berbisnislah dengannya. Meskipun siang imortal Manor adalah keluarga besar, siapa yang mau menentang uang? Jika pembicaraan berjalan lancar, Anda dapat mengundangnya ke perjamuan malam ini untuk menyambut Tuan Mudacen. Ingat tempat duduknya. Hem, taruhlah di tempat yang paling dekat dengan pintu masuk utama. Petik 2 Tuan Istana Abadi Ziang, Huang Mang, menangkupkan tinjunya dan menerima perintah itu. Tatapan Wu Yi menyapu semua orang dan dia berkata sambil tersenyum nakal, Saat aku tidak di sini, aku tidak peduli apa yang kalian lakukan. Namun sekarang aku berada di Ziang Imortal Manor, jika ada di antara kalian yang bertindak egois, maka kalian memperlakukanku seperti orang bodoh. Huang Mang, penguasa istana, memang punya beberapa pikiran kotor. Nyonya Xiao Luan, Dewa Sungai, terkenal karena kecantikannya, dan dia sudah lama mendambakan kecantikannya. Selain itu, teknik kultifasi ganda Dewa Sungai ini bisa sangat menyehatkan jiwa ketuhanan seorang kultifator. Begitu dia dipenjara di ruang bawah tanah air, dia bisa perlahan-lahan mengasah ujung dan sudutnya. Ketika Patriark meninggalkan istana Matahari Ungu suatu hari, bukankah dia, penguasa istana, akan bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, kata-kata Wu Yi membuat kulit kepalanya geli. Dia merasa ngeri dan takut. Dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya lagi. Huang Mang tidak akan berani mengabaikan kebaikan leluhur tua dalam mengolahku. Beraninya aku mencari kematianku sendiri. Wu Yi memasang senyum palsu dan tidak mengatakan apapun. Huang Mang perlahan meninggalkan ola pedang. Saat dia keluar, keringatnya mengucur deras. Orang-orang lainnya pergi satu demi satu, tetapi mereka agak bersuka cita. Wu Yi tiba-tiba mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk menangkap kilatan cahaya. Itu adalah pesan pedang terbang yang sama sekali mengabaikan susunan istana abadi siang. Tindakan yang sangat mengejutkan itu, tanpa diragukan lagi, pasti dilakukan oleh ayahnya, yang kemudian menjadi wakil master gunung di akademi. Setelah membaca surat itu, Wu Yi mengusap alisnya. Dia sakit kepala dan marah tak terkendali. Dia menghancurkan gagang kursi naga cendana merah dengan sebuah tamparan. Dia sudah cukup sopan. Berapa banyak lagi keramah tamahan yang dia inginkan? Apakah dia ingin memuja Chen Pingan sebagai leluhur tua? Namun, ketika teringat wajah muram ayahnya, ekspresi Wu Yi berubah. Akhirnya, dia menghela nafas dalam-dalam. Lupakan saja, aku akan menahannya selama satu atau dua hari. Tanda pisah-tanda pisah. Senja pun tiba, seluruh istana awan ungu terang-benderang, seterang siang hari. Istana abadi Ziyang mengadakan perjamuan besar malam ini. Tempatnya adalah Aula Salju Luas, yang digunakan untuk menjamu tamu kelas 1. Dewa Sungai Angsa Putih, Nyonya Siauluan, membawa pelayan pribadinya, Sundeng Sian, dan dua orang lainnya. Di bawah pimpinan seorang kultifator wanita muda dari Ziyang Imortal Manor, mereka pergi ke perjamuan Aula Salju Luas. Masalah itu telah diselesaikan. Entah mengapa, Nyonya Siauluan merasa bahwa Tuan Manor, Huang Mang, agak pendiam. Dia jauh dari orang yang bersemangat seperti dulu ketika dia muncul di berbagai Immortal Mansion. Kediaman mereka diatur di daerah terpencil di Ziyang Imortal Manor oleh Huang Mang. Tidak mungkin itu adalah istana awan ungu yang merupakan kediaman pribadi Wu Yi. Selain itu, hanya ada satu kultifator wanita alam ketiga di antara murid-murid luar Ziyang Imortal Manor yang bertanggung jawab atas makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi mereka. Meski begitu, seorang kultifator alam ketiga belaka tidak memberikan wajah yang baik kepada Dewi Sungai Besar yang saleh. Ziyang Imortal Manor adalah pengganggu besar. Selain Nyonya Siauluan, pelayan dan ketiga pria itu tampak agak jelek saat itu. Hanya Nyonya Siauluan yang tetap tenang. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih keterlaluan. Pelayan dan Sundeng Sian tidak bisa menahan wajah mereka dan mendengus dingin. Setelah kultifator wanita alam ketiga memasuki istana awan ungu, gemetar ketakutan, setiap langkah yang diambilnya seolah-olah dia berjalan di atas es tipis. Desas-desus tentang istana awan ungu semuanya sangat mengagumkan. Pada akhirnya, dia hanya berjalan setengah jalan. Dia memberi petunjuk arah kasar kepada rombongan tamu dan menyuruh mereka membiarkan Nyonya Siauluan pergi ke olah salju luas sendirian. Bagaimanapun, tempat duduknya mudah ditemukan. Letaknya dekat dengan pintu, Nyonya Siauluan menghibur mereka berdua. Melihat bahwa itu tidak terlalu efektif, dia hanya bisa tersenyum pahit dan memimpin. Pada akhirnya, mereka berjalan mengelilingi dinding kasar dan bertemu sekelompok orang lain di koridor panjang. Itu adalah Chen Pingan dan tiga orang lainnya. Sebelumnya, seorang kultifator tua dari alam gerbang naga telah mengundang Chen Pingan secara pribadi. Namun, Chen Pingan telah menanyakan jalannya dan berkata bahwa dia tidak perlu merepotkan senior tua itu untuk memimpin jalan. Kultifator tua itu, yang bertanggung jawab atas hidup dan mati semua kultifator dari lima alam bawah di rumah matahari ungu, awalnya ingin bersikeras. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata leluhur tua Allah pemburu pedang dan sisa-sisa pikirannya sendiri, dia merasa lebih baik mengikuti tuan muda Chen ini. Dia minta diri dan mulai menyibukkan diri dengan urusannya sendiri. Kedua pihak kebetulan bertemu di persimpangan dua koridor. Chen Pingan adalah orang pertama yang berhenti dan membiarkan Nyonya Siauluan dan yang lainnya pergi lebih dulu. Nyonya Siauluan tersenyum dan mengangguk untuk memberi salam, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada orang asing itu atas kesopanannya. Seorang pemuda berpakaian putih membawa pedang panjang di istana awan ungu. Nyonya Siauluan tidak terlalu memikirkannya. Pembantunya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Chen Pingan lagi. Ya ampun, bahkan ada kendi anggur merah kecil yang tergantung di pinggangnya. Dia tampak seperti seorang master abadi dari sekte dalam Purple Sun Mansion, tetapi mengapa dia tidak memiliki aura dominasi seperti para kultifator Purple Sun Mansion. Sun Deng Sian, yang berjalan di belakang, tampak sangat tertekan. Dia tidak memperhatikan Chen Pingan dan yang lainnya. Tiba-tiba dia mendengar seseorang berteriak, Pahlawan hebat. Tanda seru petik 2, Sun Deng Sian mengabaikannya dan terus berjalan. Namun orang itu melanjutkan, Pahlawan yang hebat. Kami bertemu di depan reruntuhan kuil di Centipederich. Sun Deng Sian tertegun sejenak. Ia berhenti dan menoleh menatap penguda berpakaian putih itu sambil tersenyum cerah. Anda, Chen Pingan segera berjalan di depan Sun Deng Sian dan berkata sambil tersenyum, Pahlawan agung, apakah kamu masih ingat ketika aku berada di kuil yang hancur? Aku membawa dua orang kecil bersamaku, satu berbaju hijau dan satu lagi berbaju merah muda. Setelah Anda menaklukkan setan dan iblis, Anda dengan baik hati mengingatkan saya untuk berhati-hati. Anda mengatakan bahwa tidak semua orang di gunung akan keberatan jika ada yang membawa setan bersama mereka. Sun Deng Sian tercerahkan dan tertawa terbahak-bahak, Oh, jadi itu kamu. Petik 2, Chen Pingan menggaruk kepalanya dan merasa sedikit malu, Dua tahun ini, aku tumbuh dengan cepat dan berganti pakaian. Wajar saja kalau kamu tidak mengenaliku. Petik 2, Sun Deng Sian menepuk bahu Chen Pingan dengan keras, Anak baik, lumayan, lumayan juga. Anda telah membuat nama untuk diri Anda sendiri dan dapat makan dan minum di Purple Cloud Palace. Tunggu sebentar, tempat duduk kita tidak terlalu jauh. Kita bisa minum-minum kalau begitu. Chen Pingan hanya senang dan mengangguk setuju. Tahun itu di Centipede Rich, pria ini memegang pisau jimat perak kecil dan mengejar seorang wanita cantik yang merupakan inkarnasi dari iblis rubah bersama orang lain. Mereka hampir saja terlibat konflik dengan sekelompok pejabat yang sedang melakukan perjalanan di Jianghu. Pada akhirnya, mereka berhasil ditundukkan oleh pria ini. Mereka berhasil menaklukkan siluman rubah yang ganas itu. Siluman rubah itu tampaknya menyebut dirinya Nyonya King Ya. Kenangan Chen Pingan tentang pertemuan kebetulan itu sangat mendalam. Bahkan dapat dikatakan bahwa kesan samar Chen Pingan tentang Jianghu, seperti apa sosok pria yang berjiwa kesatria, seperti apa sosok iblis dan setan yang menundukkan, serta bagaimana ia sebenarnya memandang Jianghu yang berbahaya, semuanya berawal dari pertemuan dan pengamatan yang tidak disengaja itu. Bisa bertemu lagi dengan lelaki jujur itu di Istana Matahari Ungu, Chen Pingan merasa itu adalah kejutan yang sangat besar. Hanya Chen Pingan yang sepenuhnya fokus pada kebahagiaan. Pei Kian menatap dengan mata terbelalak. Seniman bela diri alam ke-6 yang tidak dikenal dari negara Huangting itu menamparkan. Adegan ini membuat Zulian tersenyum. Kelopak mata si Rau bergetar. Dia berpikir bahwa jika Cui Dongshan ada di sini, orang biadab Jianghu ini kemungkinan besar sudah mati. Nyonya Xiao Luan, yang berada di depan Sun Deng Sian, juga mendengar keributan di belakang mereka dan berhenti. Sun Deng Sian menoleh dan memperkenalkan Chen Pingan kepada mereka sambil tersenyum. Dia tertawa terbahak-bahak, adik kecil ini adalah pemuda yang kuceritakan kepadamu sebelumnya. Dia masih muda, tetapi tinjunya tidak biasa. Keberaniannya bahkan lebih besar. Tahun itu, dia hanya seniman bela diri tingkat ke-3 atau ke-4, tetapi berani membawa dua setan kecil untuk menjelajahi Jianghu. Tetapi dibandingkan dengan para kasim yang tidak berguna itu, pahlawan muda ini jauh lebih berpengalaman dalam Jianghu. Nyonya Xiao Luan yang anggun dan cantik tersenyum lagi. Namun, gadis pelayan di sampingnya sudah menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Sun Deng Sian agar tidak menunda-nunda dan segera pergi ke ola salju luas untuk menghadiri perjamuan, agar terhindar dari masalah yang tidak perlu. Seorang lelaki tua mengingatkan dengan lembut, matahari kecil, kamu bisa ngobrol sambil berjalan. Sun Deng Sian agak kesal. Untungnya, Chen Pingan tersenyum dan berkata, menghadiri perjamuan lebih penting. Apakah nama keluargamu Sun? Nama keluarga saya Chen Pingan. Hero Sun cukup panggil saya Chen Pingan. Sun Deng Sian awalnya adalah seorang pengembara Jianghu yang heroik, jadi dia tidak menahan diri. Baiklah, aku akan memanggilmu Chen Pingan. Nyonya Xiao Luan melanjutkan perjalanannya. Sun Deng Sian tetap tinggal dan mengobrol dengan Chen Pingan. Di ujung koridor, tiba-tiba terdengar teguran, ada apa denganmu? Apakah Anda ingin leluhur dan penguasa istana menunggu Anda duduk sebelum memulai perjamuan? Nyonya Xiao Luan, Anda benar-benar sombong. Itu adalah pengurus istana bagian dalam dari Purple Sun Mansion yang buru-buru berbalik ke ujung koridor. Ekspresinya sangat arogan, dan dia sama sekali tidak menaruh dewa di matanya. Setelah pelayan itu menegurnya, dia berbalik dan pergi dengan wajah muram. Cepatlah ikut, dasar wanita cerewet. Setelah pelayan itu berbalik, Nyonya Xiao Luan menyipitkan matanya dan mengembuskan napas pelan. Ekspresinya kembali normal. Sun Deng Sian mengumpat pelan. Chen Pingan tidak mengatakan apa-apa. Semua kultifator di lima alam tengah Purple Sun Mansion telah berkumpul di Fast Snow Hall. Ketika Nyonya Xiao Luan melangkah ke ambang pintu aula, dia memperlambat langkahnya karena dia sudah merasa tidak nyaman. Pelayan itu berdiri di pintu dan menatap Dewi Sungai Angsa Putih dengan sekuat tenaga. Dia merendahkan suaranya dan berkata, cepat masuk dan duduk. Nyonya Xiao Luan tidak berekspresi saat melangkah melewati ambang pintu. Di belakangnya ada gadis pelayan dan dua teman Jianghu. Pelayan itu masih senang mengucapkan beberapa patah kata kepada Dewi Sungai Angsa Putih, tetapi terhadap hal-hal yang tidak masuk akal di belakangnya, dia hanya bisa mencibir tanpa henti. Namun, saat melihat Sun Deng Sian yang memiliki hubungan dekat dengan seseorang, senyum pelayan itu tiba-tiba menegang. Keringat langsung menetes dari dahinya. Sun Deng Sian agak bingung dan tidak dapat memahaminya, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Dia hanya melangkah lebar melewati ambang pintu. Chen Pingan, yang sedikit lebih lambat darinya, berjalan ke olah salju luas dengan ekspresi tenang. Akhir bab ini. Terima kasih telah menonton!